Sayap-sayap yang terkembang jilid 47. Kedua perempuan itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam melahkan huragan. Mereka memiliki ketahanan tubuh yang tinggi karena mereka sudah terbiasa melakukan latihan-latihan yang berat. Meskipun pada saat terakhir keduanya sudah tidak sering lagi melakukan latihan, tetapi mereka masih harus bekerja keras di sawah dan di rumah, sehingga seakan-akan ketahanan tubuh mereka tetap terpelihara. Seperti yang direncanakan, maka lewat tengah malam keduanya meninggalkan pondok tempat tinggal kedua orang perempuan itu. Namun menjelang malam, mereka sudah menitipkan rumah itu kepada tetangga terdekat. Besok kami berdua akan pergi untuk beberapa hari, berkata Ibu Kasada kepada tetangganya, tolong awasi rumahku. Tolong beri makan ayamku. Aku masih mempunyai persediaan jagung untuk memberi makan ayam-ayam itu. Ternyata tetangganya adalah seorang yang baik, sehingga dengan senang hati tetangganya itu menyatakan kesediaannya. Biar anak-anak menyapu halaman selama kalian pergi, berkata tetangganya itu. Tetapi sudah tentu mereka akan memanjat pohon jambu air itu. Silahkan. Jambu itu tidak akan habis diambil anak-anak, jawab Ibu Kasada. Dengan demikian maka, malam itu keduanya dengan tenang meninggalkan rumah mereka yang memang tidak berisi barang-barang berharga. Beberapa lembar pakaian yang terbaik telah mereka bawa. Namun demikian ada juga yang disembunyikan oleh Ibu dan Bibi Kasada. Senjata-senjata mereka. Keduanya sepakat untuk tidak membawa senjata apapun, karena senjata jika dilihat oleh orang-orang Tanah Perdikan Sembojan akan dapat menimbulkan salah paham. Ketika ayam berkokok untuk kedua kalinya, ketiga orang itu telah berada di luar padukuhan. Kasada yang berjalan di paling belakang menuntun kudanya yang membawa beban. Tetapi bukan beban yang berat. Kasada memang ingin mereka mendahului perjalanan Kirangga di Payuda. Bahkan Kasada berniat untuk mengambil jalan lain. Ia akan membawa Ibu dan Bibinya menghindari padukuhan tempat tinggal Kirangga di Payuda. Perjalanan ke Tanah Perdikan memang perjalanan yang panjang. Namun Ibu dan Bibi Kasada sudah membawa bekal lengkap di perjalanan. Mereka membawa nasi beberapa bungkus lengkap dengan lauknya, karena sebelum mereka berangkat, seekor ayam sudah disembelihnya. Namun Kasada tidak mengalami kesulitan di perjalanan. Kedua orang perempuan itu sama sekali tidak menjadi beban baginya, karena mereka memiliki banyak kelebihan dari orang kebanyakan. Namun perjalanan di malam hari tidak selalu menguntungkan. Matahari memang tidak memancar di langit sehingga kulit mereka tidak terbakar oleh sinarnya yang terik. Meskipun mereka sadar, bahwa perjalanan mereka yang panjang itu tentu akan melewati juga masa-masa matahari menyengat kulit mereka. Tetapi di malam hari, udara terasa dingin. Bahkan titik-titik embun terasa membasai kening. Namun yang ternyata sangat mengganggu perjalanan mereka justru saat mereka berjalan di bulak panjang, setelah menjelang fajar. Meskipun langit masih kelam. Ketiga orang itu sama sekali tidak terhambat oleh kegelapan sebagaimana mereka berjalan keluar dari halaman rumah mereka dan menelusuri jalan padukuhan. Justru ketika mereka berjalan di jalan bulak, rasa-rasanya malah menjadi lebih terang. Bintang-bintang di langit nampak berhamburan dari kaki langit sampai ke kaki langit yang lain. Tetapi ternyata masih juga ada orang-orang yang ingin mendapatkan harta benda dengan mudah dan cepat. Meskipun Carrie yang ditempuh tidak sepantasnya. Empat orang yang berwajah garang, tiba-tiba saja meloncat dari balik gerumbul-gerumbul perdu di pinggir jalan. Dengan serta merta keempat orang itu berdiri tegak dengan bertolak pinggang. Dengan cepat ibu dan bibi kasada yang berjalan di paling depan segera tanggap atas apa yang mereka hadapi. Empat orang itu tentu sekelompok penyamun yang sering mengganggu orang-orang yang akan pergi ke pasar dengan membawa barang-barang dagangan mereka. Para pedagang yang berhasil kadang-kadang tidak saja membawa barang dagangan, tetapi mereka juga membawa dan mengenakan perhiasan yang mahal. Karena itu, sebelum orang-orang itu menghentikan langkah mereka, ibu dan bibi kasada sudah berhenti beberapa langkah dari mereka. Kasadalah yang kemudian melangkah maju setelah menyerahkan kendali kudanya kepada bibinya. Kuda ini sudah jinak bibi, desis kasada meskipun ia tahu bahwa sebelumnya bibinya sebagaimana ibunya sering berpacu di atas punggung kuda. Keempat orang itu melangkah mendekat. Seorang di antara mereka berada di paling depan. Dengan suara yang mengguruh orang itu berkata, Kisanak, aku ingin berbicara dengan kalian. Aku sudah mengira melihat Kisanak langsung berdiri di tengah jalan. Nah, jika kau ingin berbicara, katakan. Wajah orang itu berkerut. Ia memang agak heran melihat sikap kasada yang tetap tenang. Demikian pula kedua orang perempuan itu sama sekali tidak berkesan ketakutan. Kalian akan pergi kemana Kisanak bertanya orang yang berdiri di paling depan itu. Kami akan ke pasar. Kami membawa beberapa jenis barang yang akan kami jual ke pasar. Di antaranya adalah Wesi Aji, jawab kasada tanpa ragu-ragu. Apa yang kau maksud dengan Wesi Aji? Keris, Patrem, Luhuk atau Wesi Kuning bertanya orang itu. Apakah kau akan membelinya bertanya kasada tiba-tiba. Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berpaling kepada ketiga orang kawannya sambil berkata, nampaknya anak ini anak yang sombong dan keras. Kepala. Ia mencoba untuk membuat kita tersinggung. Namun kasada justru menyahut. Bukankah lebih baik aku bertanya demikian daripada aku bertanya, apakah kalian akan menyamun atau merampok? Setan kau, geram warang itu, aku memang akan merampok. Aku tidak perlu berpura-pura membeli atau apapun juga. Serahkan Wesi Aji itu kepadaku bersama kuda itu. Aku tidak akan mengganggu dan menyakiti kalian. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, apakah kau sudah benar-benar tidak dapat mencari nafkah dengan kera yang lebih baik dari kera yang kau pilih sekarang ini? Tutup mulutmu, orang itu membentak, aku tidak mau berbicara apapun juga. Berikan barang-barang itu sekarang. Sebelum aku melakukan kekerasan. Kisana. Kedua orang perempuan ini telah mengupah aku untuk mengantar mereka ke pasar. Sudah tentu melindungi mereka jika terjadi perampokan seperti sekarang ini. Karena itu, maka aku tidak akan membiarkan kau mengambil selembar rambutnya sekalipun. Nah, terserah kepada kalian, apakah kalian ingin meneruskan niat kalian, atau kita akan berkelahi. Wajah orang itu menegang. Bahkan seorang kawannya yang tidak dapat menahan diri menggeram, serahkan anak itu kepadaku. Nah, kau dengar anak iblis. Sebaiknya kami tidak usah menyakitimu, apalagi perempuan itu. Karena itu, serahkan saja barang-barangmu dan kudamu itu kepadaku, berkata orang yang berdiri di paling depan itu. Jika kalian berhasil merampas barang-barang kedua perempuan itu artinya sama saja dengan mematikan penghasilanku. Aku adalah orang upahan yang mendapat penghasilan karena tugas seperti ini. Kalau kau merampas wasi aji itu berarti kau merampas sesuap nasi dari mulutku. Karena itu, biarlah aku mempertahankannya. Aku yakin bahwa mencari makan dengan caraku jauh lebih baik dari carry yang kau tempuh. Para penyamun itu tidak sabar lagi. Mereka pun segera berpencar dan langsung menyiapkan senjata mereka masing-masing. Seandainya kau mampu bertahan terhadap dua orang di antara kami, namun dua orang yang lain akan dapat membunuh kedua orang perempuan itu, berkata salah seorang dari para perampok itu. Namun tiba-tiba Kasada bertanya, Hi, apakah kau orang upahan seperti aku, tetapi untuk membunuh orang? Apakah kau orang upahan kitunggul? Persetan dengan celotohmu. Aku tidak mengenal nama itu, jawab pemimpin mereka. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia berpaling kepada bibi dan ibunya. Katanya, mereka orang lain. Mereka bukan orang-orang padukuhan kita. Maksudmu bertanya ibunya. Seperti yang dikatakannya, di antara mereka ada yang akan berbuat licik dengan menyerang perempuan. Tetapi mereka tidak akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari meskipun seandainya kita melakukan sedikit kelainan untuk mempertahankan diri, jawab Kasada. Ibu dan bibinya pun tanggap akan maksud anak muda itu. Seandainya benar ada di antara para penyamun itu menyerang ibu dan bibinya itu, maka hendaknya mereka melindungi diri mereka masing-masing. Sementara itu, keempat orang yang berniat untuk merampok itu mulai bergerak. Mereka telah mengacukan senjata mereka, sementara Kasada pun telah menarik pedangnya pula. Kami tidak mempunyai banyak waktu. Langit menjadi semakin merah. Sebelum jalan ini menjadi ramai, maka kalian harus kami habisi jika kalian berkeras untuk tidak menyerahkan barang-barang kalian, geram pemimpin perampok itu. Kasada tidak sempat menjawab. Orang itu segera meloncat menyerangnya. Namun Kasada telah bersiap. Ketika serangan itu datang, maka ia pun segera berloncatan menghindar. Tetapi para perampok yang lain pun telah menyerangnya pula. Berturut-turut empat ujung senjata terjulur ke arahnya. Namun Kasada cukup tangkas untuk menghindar dengan loncatan-loncatan panjang. Bahkan sambil menangkis, putaran pedang Kasada justru menggeliat menyambar lawannya. Beberapa saat lamanya Kasada bertempur seorang diri melawan keempat orang penyamun itu. Meskipun beberapa kali Kasada harus berloncatan mengambil jarak, namun keempat orang itu tidak segera dapat menundukannya, sehingga pemimpin perampok itu menjadi tidak sabar. Sementara itu langit pun menjadi semakin merah oleh bayangan Fajar. Karena itu, maka pemimpin perampok itu pun segera berteriak, letakkan senjatamu, atau kedua orang. Perempuan itu aku bantai di hadapan matamu. Jika mereka terbunuh di sini, siapakah yang akan mengupahmu, hi? Tetapi Kasada justru tertawa. Katanya, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Namun jika kalian berani mengganggu kedua orang perempuan itu, maka kalian semuanya akan aku tumpas. Pemimpin perampok itu memang menjadi haran. Nampaknya orang yang menyatakan diri sebagai orang upahan itu tidak merasa cemas sama sekali meskipun kedua orang perempuan itu diancamnya untuk dibunuh. Namun para perampok itu benar-benar telah kehilangan waktu. Langit yang merah itu pun membuat mereka tidak lagi dapat berpikir panjang. Karena itulah, maka pemimpin perampok itu telah meneriakan aba-aba. Dua orang di antara mereka akan bertempur melawan anak muda yang mengaku orang upahan itu sedangkan dua orang yang lain akan merampok barang-barang yang dibawa di punggung kuda itu. Bahkan jika perlu dengan kekerasan terhadap kedua orang perempuan itu. Demikianlah sejenak kemudian, maka dua orang di antara para penyamun itu telah meninggalkan Kasada. Mereka bergerak, seorang mendekati ibu dan bibi Kasada, sedangkan yang lain menuju langsung ke arah kuda Kasada yang kendalinya masih dipegangi oleh bibinya. Jangan berbuat sesuatu ya NG dapat menjerat leher kalian sendiri, ancam salah seorang dari kedua orang penyamun itu. Namun penyamun itu justru menjadi heran, ketika bibi Kasada itu berkata dengan tenang, tunggu sebentar ke sana. Aku akan menambatkan kuda ini pada batang perdu di pinggir jalan itu. Barangkali itu lebih baik daripada kuda ini berlari menjauh. Kedua perampok yang keheranan melihat sikap perempuan itu justru terjenung untuk beberapa saat. Baru kemudian setelah kuda itu tertambat, maka keduanya mulai melangkah mendekat. Seorang di antara mereka mendekati kuda yang tertambat itu. Tetapi kedua perampok itu menjadi haran. Seorang di antara perempuan itu justru langsung menghalangi perampok yang mendekati kuda itu sambil berkata, Jangan singgung kuda itu ke sana. Kuda itu membantu kami membawa barang-barang kami. Sebelum para perampok itu menyadari benar apa yang dilihatnya maka perempuan yang seorang lagi telah berkata pula, Sebaiknya kalian mengurungkan niat kalian. Tidak ada gunanya kalian mencoba merampok kami, karena hanya akan mencelakai kalian sendiri saja. Para perampok itu menjadi semakin heran. Sementara itu Kasada sudah tidak lagi berloncatan mengambil jarak sebagaimana ketika ia bertempur melawan empat orang sekaligus. Bagainya dua orang perampok itu tidak terlalu menyulitkannya sebagaimana mereka berempat. Namun ketika warna merah di langit semakin jelas, maka para perampok itu pun menjadi semakin gelisah. Perampok yang dihalangi oleh bibi Kasada itu pun berkata geram, Apakah kau sudah gila? Atau kau memang sedang membunuh diri? Tidak kisah nak, jawab bibi Kasada, tetapi aku ingin mempertahankan milikku jika kau memaksa. Apakah kau benar-benar sudah gila? Penyamun itu hampir berteriak. Namun di luar sadarnya, pedangnya telah teracu ke arah dada bibi Kasada itu. Namun bibi Kasada justru menyingsingkan kainnya sambil berkata, Sebenarnya aku tidak siap melawanmu dalam pakaian ini. Tetapi apa boleh buat? Gila kau! Jadi kau akan melawan aku? Ya, kenapa? Apakah kau heran? Bukankah wajar jika aku mempertahankan milikku? Jawab bibi Kasada. Perampok itu memang tidak sabar lagi. Ia benar-benar merasa terhina. Karena itu, maka senjatanya pun mulai digerakannya untuk mengancam perempuan yang mencoba menghalanginya itu. Namun perempuan itu sama sekali tidak merasa cemas melihat ujung senjata itu. Bahkan ketika ujung senjata itu mulai bergerak maka perempuan itu pun mulai bergeser. Tetapi yang sangat mengejutkan adalah perempuan yang seorang lagi. Ibu Kasada. Selagi perampok yang mengancamnya memperhatikan gerak perempuan yang seorang lagi, maka seakan-akan terjadi di dalam mimpinya, perempuan itu begitu saja telah berhasil merampas senjatanya. Perampok itu tidak tahu bagaimana terjadinya. Ia hanya merasa angin bergeser menyentuh kulitnya. Dan tiba-tiba senjatanya telah terlepas. Perempuan itu tiba-tiba tertawa. Katanya, maaf, aku memang ingin meminjam senjatamu sebentar. Perampok itu masih kebingungan sehingga justru berdiri membeku. Sementara itu Ibu Kasada itu berkata kepada adik sepupunya itu, marilah. Kau tentu memerlukannya. Yang terjadi memang terlalu cepat untuk diikuti. Senjata itu telah meloncat dari tangan perempuan yang merampasnya ke tangan perempuan yang seorang lagi, sehingga dengan demikian maka Bibi Kasada itu menghadapi lawannya dengan bersenjata pula sebagaimana lawannya. Sementara itu, perampok yang kehilangan senjatanya itu harus berhadapan dengan perempuan yang telah merampas senjatanya tanpa diketahui bagaimana terjadi itu. Namun terasa tengkuk perampok itu mulai meremang. Bahkan ia bertanya kepada diri sendiri, apakah aku berhadapan dengan sosok-sosok pri dan gendruo. Sementara itu, kedua kawannya masih bertempur melawan anak muda yang mengaku orang upahan itu. Kedua orang kawannya itu pun nampaknya tidak segera dapat menguasai anak muda itu. Sementara kawannya yang berhadapan dengan perempuan yang kemudian telah bersenjata itu, mulai bergeser surut ketika Bibi Kasada mengacukan senjata rampasannya itu. Namun perampok yang masih bersenjata itu memang tidak segera menyerah. Ia mencoba untuk menggerakkan senjatanya dan menyerang perempuan itu. Tetapi ternyata bahwa perempuan itu dengan tangkas telah menangkis serangan-serangannya. Namun demikian, kain panjang Bibi Kasada itu memang agak mengganggu sehingga langkah kakinya pun tidak dapat leluasa sebagaimana ia mengenakan pakaian khususnya. Meskipun demikian namun Bibi Kasada itu telah mampu menunjukkan ilmu pedang yang cepat dan mendebarkan. Dalam pada itu, Ibu Kasada yang berhadapan dengan perampok yang sudah tidak bersenjata lagi itu pun kemudian bertanya, Bagaimana dengan kau? Apakah kau juga masih akan menyerangku atau kau mempunyai rencana yang lain? Perampok itu memang termangu-mangu sejenak. Namun ternyata bahwa ia pun masih berpegang kepada harga dirinya. Dengan lantang ia pun berkata, Meskipun kau iblis bertina sekalipun, aku akan memaksamu untuk menyerahkan barang-barangmu. Kau tidak akan mampu melakukannya, berkata Ibu Kasada, Seperti dikatakan oleh anak muda itu, bahwa kami membawa wasi aji dan benda-benda bertuah lainnya. Karena itu, maka pengaruhnya akan dapat menjeratmu dan bahkan mencekik leharmu. Persetan dengan igawanmu itu, geram perampok itu. Sementara itu, ia pun telah bersiap untuk menyerang Ibu Kasada yang juga tidak bersenjata. Aku sutah memperingatkanmu, desis Ibu Kasada. Namun perampok itu ingin meyakinkannya. Perempuan itu nampak sudah merambat ke usia tuanya. Wujudnya pun tidak meyakinkan sama sekali. Apalagi ketiga orang kawannya yang lain masih saja bertempur dengan sengitnya. Karena itu, maka perampok yang sudah tidak bersenjata lagi itu pun telah bergeser selangkah menyamping. Ia pun telah bersiap untuk menyerang Warsi. Warsi menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah tidak tertarik lagi untuk berkelahi karena alasan apapun. Tetapi ia sadar, jika Kasada sendiri harus melawan keempat orang penyamun itu, ia memang akan mengalami kesulitan. Bagaimanapun juga keempat orang penyamun itu adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang luas di dunia kekerasan. Karena itu, maka mau tidak mau ia harus memperingan tugas Kasada itu. Sekilas Warsi sempat melihat bagaimana Kasada bertempur melawan dua orang perampok yang keras dan kasar. Namun Kasada masih selalu dapat mengimbangi mereka. Bahkan ketika Kasada semakin meningkatkan kemampuannya, maka kedua orang lawannya itu pun mulai mengalami kesulitan. Sementara itu bibi Kasada sama sekali tidak mengalami kesulitan apapun menghadapi lawannya. Bahkan beberapa kali senjatanya telah mulai menyentuh tubuh penyamun itu, sehingga sesekali penyamun itu berdesah menahan pedih, tetapi juga menggeram marah. Darah yang menitik dari lukanya, telah membuatnya liar. Tetapi orang itu memang tidak mampu berbuat banyak. Setiap kali serangannya tidak berhasil menyentuh tubuh perempuan itu. Bahkan jika terjadi benturan senjata, maka terasa tangannya menjadi pedih. Namun dalam pada itu, maka penyamun yang berhadapan dengan Warsi pun telah mulai menyerangnya pula. Kedua tangannya terjolur mengarah ke dada selagi ia meloncat mendekat. Tetapi ibu Kasada itu tidak mau berkelahi berkepanjangan. Permainan yang sudah tidak disukainya lagi. Bahkan ada perasaan tidak pantas lagi baginya untuk melakukan kekerasan. Mudah-mudahan benar orang-orang ini bukan orang upahan kitunggul yang akan dapat menyebarkan cerita ini di padukuhan, berkata Warsi di dalam hatinya. Karena itulah, maka ia telah berniat untuk segera menghentikan perkelahian itu. Demikianlah, ketika lawannya itu menyerang ke arah dadanya, maka seperti kilat tangan Warsi bergerak menangkap pergelangan tangan orang itu. Satu putaran yang kuat telah memilin tangan orang itu, sehingga penyamun itu terpekik dan tubuhnya pun terputar membelakangi ibu Kasada, namun tanpa dapat melepaskan tangannya yang terpilin. Aku dapat mematahkan tanganmu, berkata ibu Kasada itu. Orang itu menyeringai menahan sakit. Tetapi ia merasa malu untuk menyatakan kesakitannya. Sehingga untuk beberapa saat ia mencoba mengerahkan daya tahannya. Apakah kau menyerah bertanya ibu Kasada itu? Orang itu tidak menjawab. Bahkan ia masih mencoba untuk melepaskan diri. Tetapi tangan ibu Kasada itu bagaikan besi yang menghimpit tangan penyamun itu. Jangan menunggu tanganmu patah, ibu Kasada berdesis sambil menekan tangan orang itu. Jangan, orang itu mulai mengaduh, jangan kau patahkan tanganku. Apakah kau menyerah bertanya ibu Kasada kemudian? Orang itu tidak segera menjawab. Namun yang terjadi di Arna yang lain telah mengejutkan pula. Seorang dari antara para penyamun yang bertempur melawan Kasada telah terlempar beberapa langkah surut dan jatuh berguling di tanah. Orang itu memang mencoba untuk bangkit, tetapi ia pun telah jatuh terduduk sambil mengerang kesakitan. Di dadanya telah tergores luka menyelang yang panjang. Sementara itu, lawan bibi Kasada itu pun telah terdesak pula. Meskipun tidak dalam, tetapi ada beberapa luka di tubuhnya. Perasaan pedis semakin menyengat ketika keringatnya mulai membasai luka-lukanya itu. Sementara itu langit memang menjadi semakin merah. Jika Fajar meningsing, maka jalan itu akan segera menjadi ramai oleh orang-orang yang pergi ke pasar. Karena itu, maka para penyamun itu semakin menjadi gelisah. Yang terdengar kemudian adalah suara Kasada, apakah kau tidak akan menyerah? Aku telah melukai. Kawanmu, ingat, aku akan dengan mudah membunuhmu jika aku kehilangan kesabaranku. Penyamun itu memang menjadi bingung. Ia sudah kehilangan harapan untuk dapat memenangkan perkelahian itu. Apalagi kawan-kawannya nampaknya juga sudah tidak berdaya. Bahkan selagi ia dicengkam oleh kebimbangan, maka tiba-tiba saja pedang Kasada bagaikan berputar. Tanpa dapat berbuat sesuatu, senjata penyamun itu terlepas dari tangannya dan terlempar beberapa langkah daripadanya. Ketika pedang Kasada kemudian teracu ke dadanya, maka penyamun itu segera berjongkok dan mohon dengan memelas, Ampun anak muda! Jangan bubuh aku dan saudara-saudaraku! Bukankah menyenangkan sekali membunuh seseorang yang ketakutan desis Kasada? Jangan, kami mohon ampun, minta orang itu dengan suara yang gemetar. Kasada termangu-mangu sejenak. Namun pedangnya masih teracu kepada orang itu. Sementara itu, lawan bibi Kasada itu pun telah meloncat mengambil jarak, sementara bibi Kasada tidak memburunya meskipun ia masih bersiap menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi, karena penyamun itu akan dapat menyerangnya dengan tiba-tiba saja. Sedangkan ibu Kasada justru berdiri tegak sambil memegangi tangan lawannya yang dipelihnya. Ia tidak memberikan isyarat apapun kepada anaknya. Justru ibu Kasada itu ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Kasada menghadapi penyamun yang telah menyerah itu. Sebagai seorang yang pernah turun di dunia yang gelap dan penuh dengan kekerasan, maka ibu Kasada saat itu tidak akan pernah memberi ampun kepada seseorang yang telah melakukan perlawanan atasnya meskipun orang itu sudah menyerah dan tidak berdaya. Kesadaran yang datang kemudian itu masih dibayangi oleh kecemasannya bahwa kekelaman jiwanya itu terselip juga di bawah sadar pada jiwa anaknya. Ibu Kasada itu menahan nafasnya ketika ia melihat Kasada menekan leher penyamun itu dengan ujung pedangnya dan berkata, kau tidak pantas diampuni. Sepantasnya kau mati dan tubuhmu terkapar di bulak ini. Sebentar lagi orang-orang akan lewat dan melihat bahwa orang yang mereka takuti selama ini sudah menjadi mayat. Hal itu tentu akan dapat memberikan ketenangan kepada mereka yang setiap kali selalu dibayangi ketakutan itu. Ampun, aku mohon ampun, suara orang itu menjadi gemetar. Ibu Kasada memang menjadi tegang sejenak. Ia menunggu apa yang akan dilakukan oleh anaknya yang masih saja melekatkan ujung pedangnya di leher lawannya. Namun ibu Kasada itu pun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Kasada mengangkat pedangnya dan bertanya kepada penyamun itu, kau kenal bentuk pedangku? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menggeleng sambil menjawab, Tidak. Baiklah. Jika pada suatu saat kau bertemu dengan seorang prajurit, maka perhatikan pedangnya, berkata Kasada kemudian. Kenapa dengan pedang seorang prajurit bertanya penyamun yang ketakutan itu? Pedangku ini adalah pedang seorang prajurit, berkata Kasada dengan nada dalam. Apakah seorang prajurit bertanya penyamun itu? Ya. Kami memang prajurit yang mendapat tugas khusus untuk membantai para penyamun di daerah ini. Wajah para penyamun itu menjadi pucat. Orang yang tangannya dipilin itu pun kemudian justru telah didorong dan dilepaskan. Namun ia sama sekali tidak berani melarikan diri. Bahkan ia pun telah berjongkok pula sambil berkata, Aku juga mohon ampun. Demikian pula lawan bibi Kasada. Dilemparkannya senjatanya sambil berkata, Kami mohon jangan bunuh kami. Kami berjanji untuk tidak melakukan hal seperti ini lagi. Apakah janji seorang penyamun dapat dipercaya bertanya Kasada? Mungkin kami berbohong kepada orang lain. Tetapi tidak kepada seorang prajurit, jawab penyamun itu. Ingat. Daerah ini adalah daerah roundup kami. Salah seorang dari kami akan selalu mengawasi daerah ini, bahkan mungkin dengan kawan-kawan yang lain. Jika kami menjumpai kalian lagi bukan hanya di bulak ini, tetapi, dimanapun juga, maka kami tidak akan mengampuni kalian lagi. Kalian akan mati di tempat sebagaimana perintah yang kami terima untuk menangkap hidup atau mati para penyamun, perampok dan penjahat yang manapun. Kami berjanji, jawab penyamun yang bertempur melawan Kasada itu, iaher kami akan menjadi taruhan. Kami tidak akan melakukan pekerjaan ini lagi. Kalian kami lepaskan kali ini. Tetapi ingat, bahwa kami tidak mempercayai kata-kata kalian itu sepenuhnya. Karena itu, bersiap-siap sajalah untuk mati di tempat jika kami bertemu dengan kalian selagi kalian menyamun atau merampok. Tidak. Kami tidak akan melakukannya lagi, jawab tiga orang di antara para perampok itu hampir berbareng. Kasada mengangguk-angguk kecil. Kemudian katanya, pergilah sekarang. Langit telah menjadi merah. Kau dengar suara tembang itu. Tentu orang yang akan pergi ke pasar dalam satu iring-iringan. Mereka tidak berani berjalan dalam kelompok kecil karena tingkah kalian selama ini. Keuntungan mereka yang tidak seberapa harus mereka bagi dengan orang-orang yang mereka upah untuk mengawal mereka. Keempat orang penyamun itu ragu-ragu sejenak. Namun Kasada pun membentak mereka, cepat pergi. Atau aku harus menyerahkan kalian kepada orang-orang yang akan pergi ke pasar itu? Orang-orang itu tidak menjawab. Namun dengan cepat mereka beringsut meninggalkan tempat itu. Tetapi Kasada masih memanggil mereka dan berkata, bawa kawanmu yang terluka itu. Mereka pun kemudian bergerak serintah untuk menolong dan membawa kawannya yang terluka itu meninggalkan jalan yang segera akan menjadi semakin ramai. Ketika para penyamun dan perampok itu meninggalkan Kasada, ibu dan bibinya, maka mereka bertiga pun segera membenahi diri. Mereka melepaskan kuda mereka yang tertambat dan bersiap untuk meneruskan perjalanan. Dalam pada itu, suara tembang yang telah mereka dengar pun menjadi semakin jelas. Beberapa saat kemudian, maka nampak iring-iringan beberapa orang yang akan pergi ke pasar membawa barang dagangan mereka. Meskipun Kasada tidak tahu sebelumnya, namun apa yang dikatakannya ternyata benar. Orang-orang yang pergi ke pasar itu telah mengajak beberapa orang upahan selain untuk membantu membawa barang-barang dagangan mereka, juga untuk melindungi mereka jika terjadi kejahatan di perjalanan. Bahkan mereka telah saling menunggu sebelum mereka memasuki bulak-bulak yang mereka anggap rawan. Dengan tiga atau empat kelompok pedagang, maka mereka memang merasa aman. Meskipun orang-orang upahan itu bukan orang-orang berilmu tinggi, namun jumlah mereka menjadi cukup banyak. Ketika orang yang berjalan di ujung iring-iringan itu melihat dalam keremangan fajar tiga orang yang berdiri di pinggir jalan bulak dan seekor kuda, maka orang itu pun segera memberi isyarat kepada kawan-kawannya. Meskipun langit menjadi semakin terang, tetapi kemungkinan buruk masih dapat terjadi di bulak itu. Yang kemudian berjalan di depan adalah empat orang laki-laki yang membawa keranjang di kepalanya. Namun mereka telah bersiap-siap menghadapi kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Tetapi keempat orang itu berbarang menarik nafas panjang. Yang mereka lihat berdiri di pinggir jalan itu adalah seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Karena itu, maka mereka pun merasa bahwa perjalanan mereka tidak akan terganggu oleh orang-orang itu. Bahkan orang yang berjalan di paling depan sempat berhenti sejenak dan bertanya, apa yang kalian tunggu? Yang menjawab adalah, Kasada, kami hanya ingin berjalan bersama-sama. Marilah, jawab orang itu, tetapi daerah ini adalah daerah yang paling rawan. Selewat daerah ini, maka tidak ada lagi bulak-bulak panjang yang dapat mendirikan bulu tengkuk, meskipun kemungkinan buruk dapat saja terjadi di mana-mana. Terima kasih, jawab Kasada, mudah-mudahan kita tidak menemui hambatan di perjalanan. Jangan takut. Jumlah kami cukup banyak. Jika terjadi sesuatu, maka kami akan dapat saling membantu. Bukankah kau juga membawa pedang? Di luar sadarnya Kasada melihat hulu pedangnya. Pedang yang khusus bagi para prajurit pajang. Ternyata orang-orang yang lewat itu tidak mengetahui bahwa pedang itu adalah pedang prajurit. Namun dalam pada itu, Kasada itu pun berkata di dalam hatinya, sebaiknya aku memiliki pedang yang lain. Jika aku tidak mengenakan pakaian keprajuritan, sebaiknya aku pun tidak membawa pedang khusus seperti ini. Mungkin ada orang yang langsung dapat mengenalinya seperti Kitunggul yang memang bekas seorang prajurit. Demikianlah sejenak kemudian maka Kasada, ibu serta bibinya telah melanjutkan perjalanan bersama iring-iringan orang yang akan pergi ke pasar. Mereka berjalan di ujung paling belakang. Namun dalam pada itu, Kasada yang menuntun kudanya, telah dihampiri oleh salah seorang dari mereka yang menjadi pengantar dari orang-orang yang pergi ke pasar itu. Kau juga akan pergi ke pasar? Kisanak bertanya orang itu. Sebenarnya tidak. Jawab Kasada, kami sedang dalam perjalanan dari bayat ke Sembojan. Oh, orang itu mengangguk-angguk, satu perjalanan yang panjang. Aku pernah pergi ke Sembojan beberapa saat yang lalu. Tetapi hanya sekedar lewat. Apakah Kisanak mempunyai sana kadang di Sembojan bertanya Kasada? Tidak, jawab orang itu, waktu itu aku masih senang bertualang. Aku dan dua orang kawanku menempuh perjalanan tanpa tujuan dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun akhirnya kami menyadari, bahwa akhirnya kami tidak dapat hidup seperti burung. Apalagi sekali-sekali. Kami mengalami benturan-benturan kekerasan di perjalanan. Bahkan ada di antara kami bertiga yang hampir mati di perantauan. Sekarang petualangan itu telah Kisanak hentikan bertanya Kasada. Ya, aku telah beranak istri. Aku pun mulai terikat dengan tanah garapan. Meskipun sawahku tidak luas, tetapi dapat menjadi landasan hidup sekeluarga. Di samping mengerjakan sawah, aku mempunyai pekerjaan sambilan seperti ini. Sedikit banyak dapat mengobati kerinduanku pada masa petualanganku yang tidak dapat aku lakukan lagi. Kecuali itu, aku pun mendapat sedikit tambahan uang untuk membelikan pakaian anak-anakku. Tetapi apakah pekerjaan Kisanak sekarang ini tidak berbahaya bertanya Kasada? Orang itu tersenyum. Katanya, sebagaimana kau lihat, pekerjaan ini sama sekali tidak terbahaya. Bukankah tidak terjadi apa-apa di sepanjang perjalanan? Apakah selama Kisanak bertugas tidak pernah terjadi sesuatu dengan Kisanak bertanya Kasada? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, memang pernah terjadi sesuatu ketika dua orang mencoba menjegat sekelompok orang yang pergi ke pasar. Tetapi aku dan beberapa orang pengantar dengan cepat mengatasi mereka yang kemudian melarikan diri ke tengah sawah dan kemudian masuk ke pategalan, orang itu terdiam sejenak. Namun kemudian katanya, memang pernah pula terjadi bencana atas seorang kawanku yang juga menjadi pengantar. Ia seorang yang berani. Tetapi menurut pendapatku, ia justru bukan seorang yang berpengalaman dalam petualangan sebagaimana pernah aku lakukan. Ia merasa dirinya terlalu kuat, sehingga ia terbunuh di bulak ini juga. Barang-barang bawaan orang yang diantarkannya telah dirampas oleh tiga orang penyamun yang membunuhnya. Bagaimana dengan kawan-kawannya? Kasada bertanya. Itulah yang membuat kami menyesal. Ia memberanikan diri untuk mengawal sebuah iring-iringan kecil seorang diri. Ia memang tamat, karena ia ingin mendapat upah untuk dirinya sendiri tanpa dibagi dengan orang lain. Namun akibatnya sangat menyedihkan. Bukan saja bagi keluarganya, tetapi juga bagi kami. Kasada mengangguk-angguk. Agaknya peristiwa itu telah menjadi pengalaman yang sangat berarti. Ternyata para pengawal itu tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Pada iring-iringan itu terdapat beberapa orang pengawal. Enam orang. Meskipun hal itu tidak ditanyakan oleh Kasada, namun orang itu berkata, iring-iringan ini sebetulnya terdiri dari tiga kelompok yang masing-masing dikawal oleh dua orang. Kami memang sepakat untuk bergabung jika menyeberangi bulak yang satu ini. Agaknya bulak ini memang sering makan korban. Untunglah bahwa kau tidak mengalaminya meskipun kau tidak berada dalam iring-iringan yang dikawal. Kasada mengangguk-angguk. Tetapi di luar sadarnya ia berdesis, satu pilihan yang terpuji. Apa yang terpuji bertanya orang itu? Kisanak telah memilih jalan yang paling baik, berkata Kasada, ada orang yang memilih jalan yang sesat jika ia memiliki sedikit kemampuan sebagaimana Kisanak katakan pernah terjadi di sini. Ya, yang menyedihkan, seorang dari kawan-kawanku bertualang telah mengambil jalan sesat itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi jika tiba-tiba kami bertemu di sini, desis orang itu. Oh, Kasada mengerutkan keningnya. Sementara orang itu berkata, tetapi selama ini aku memang belum berhasil menemuinya. Aku pernah mencari ke rumahnya, tetapi ia jarang sekali pulang. Apalagi ketika tetangga-tetangganya seakan-akan menolak kehadirannya di padukuhannya. Apakah ia mempunyai anak istri bertanya Kasada? Aku tidak tahu. Tetapi aku memang pernah mendengar kabar bahwa ia akan kawin. Namun aku tidak tahu, apakah ia benar kawin atau tidak, jawab orang itu. Kasada mengangguk-angguk. Sementara itu mereka telah melewati bulak panjang yang rawan itu. Langit pun menjadi semakin terang oleh cahaya pagi. Nah, bukankah kita tidak diganggu oleh para pengamun? Mereka memang harus berpikir ulang untuk menyamun iring-iringan seperti ini. Ada beberapa orang pengawal di antara iring-iringan ini. Selebihnya, laki-laki dalam iring-iringan ini juga bersenjata, sehingga kami siap menghadapi segala kemungkinan. Kasada mengangguk-angguk. Ia tidak mengatakan bahwa ada empat orang penyamun di bulak panjang itu. Tetapi menurut perhitungan Kasada, penyamun itu akan mengurungkan niatnya jika mereka melihat iring-iringan yang kuat seperti yang baru lewat di bulak itu. Demikianlah, ketika langit menjadi terang, maka Kasada, ibu dan bibinya pun telah minta diri kepada orang-orang dalam iring-iringan itu untuk memisahkan diri. Kasada mengajak ibu dan bibinya untuk berbelok mengambil jalan simpang. Apalagi mereka memang tidak akan pergi ke pasar. Perjalanan kalian masih jauh, berkata pengawal yang berbincang dengan Kasada. Ya, tetapi kami sudah menyiapkan bekal di perjalanan kami, jawab Kasada. Demikian mereka berpisah, maka ibu Kasada itu pun bertanya, apakah mereka mengetahui tujuan kita? Aku telah mengatakan kepada pengawal itu, jawab Kasada. Ibunya mengangguk-angguk. Tetapi ia pun tidak merasa berkeberatan karena memang tidak ada persoalan dengan tujuan perjalanan mereka. Demikianlah, mereka bertiga pun berjalan semakin cepat. Bibi dan ibu Kasada yang memiliki kemampuan olahkanuragan itu sama sekali tidak segera merasa letih. Daya tahan mereka cukup tinggi sehingga mereka sama sekali tidak menjadi beban bagi Kasada yang berjalan sambil menuntun kudanya. Dengan demikian maka mereka bertiga tidak perlu terlalu sering berhenti, meskipun di tengah hari mereka singgah di sebuah kedai di pinggir jalan sekaligus memberi kesempatan kepada kudanya untuk beristirahat, makan dan minum pula. Namun demikian mereka selesai makan dan minum serta setelah beristirahat sejenak. Maka mereka pun telah meneruskan perjalanan ke tanah perdikan Sembojan. Kasada ingin bahwa mereka akan sampai di Sembojan lebih dahulu dari Kirangga di Payuda. Di perjalanan selanjutnya, mereka bertiga memang tidak menemui hamatan apapun juga. Mereka telah melintasi beberapa puluh padukuhan dan bulak-bulak panjang dan pendek. Ketika matahari melewati puncaknya, maka sinarnya telah memanasi mereka bertiga dari arah punggung. Meskipun tengkuk mereka terasa terpanggang oleh panasnya sinar matahari, namun mereka tidak menjadi silau karena mereka membelakangi matahari yang semakin lama menjadi semakin rendah. Kita akan memasuki tanah perdikan Sembojan menjelang senja, berkata Kasada. Kita sudah berjalan cukup jauh, desis bibinya. Apakah bibi merasa letih bertanya Kasada? Apakah jika aku letih kau akan mendukungnya justru bibinya ganti bertanya, sehingga Kasada dan ibunya tertawa. Namun Kasada masih menjawab, jika bibi mau, kuda ini dapat mendukung bibi. Jika aku mau berkuda, kenapa kita tidak berkuda sejak dari rumah sahut bibinya? Kasada hanya tersenyum saja, sementara ibunya menjawab, kau dapat berkuda di tengah bulak yang sepi. Kemudian kau harus meloncat turun jika bertemu dengan orang-orang yang pergi ke sawah. Bibi Kasada itu pun tertawa. Tetapi ia justru berjalan di paling depan. Seperti yang dikatakan oleh Kasada, maka menjelang senja mereka memang telah memasuki lingkungan tanah perdikan Sembojan yang sedang bersiap-siap untuk menyambut wisuda bagi kepala tanah perdikan Sembojan itu. Sebenarnya lah, demikian mereka memasuki wilayah tanah perdikan Sembojan, maka kegembiraan itu telah terasa. Regol-regol padukuhan pun sudah mulai dihiasi dengan janur. Bahkan ada yang telah memasang rontek, umbul-lumbul dan kelebet beraneka warna untuk menyatakan kegembiraan seisi padukuhan. Di senja hari itu, oncor-oncor telah mulai dipasang sehingga setiap padukuhan terasa kehangatan penghuninya menyambut hari yang besar bagi tanah perdikan yang sudah beberapa lama tidak mempunyai seorang kepala tanah perdikan. Meskipun selama itu pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan itu mampu menjalankan tugas-tugas yang dipangkunya dengan baik, namun akan hadirnya seorang kepala tanah perdikan yang sebenarnya tentu akan lebih mengembirakan para penghuni tanah perdikan itu. Apalagi kepala tanah perdikan yang akan diwisuda itu adalah seorang yang telah dikenal dengan baik oleh setiap orang, bahwa ia adalah seorang yang memang pantas untuk menduduki jabatan itu. Apalagi orang itu memang seorang pewaris yang sah untuk menerima jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Namun dalam pada itu, bagaimanapun juga Warsi mengatur perasaannya, namun masih terasa juga duri-duri tajam yang menyentuh hatinya. Luka-luka yang pernah dibuatnya sendiri, pengakuan atas segala kesalahan serta niat untuk menyongsong hari-hari yang lebih bening memang membuat Warsi lebih tenang dalam kepediannya. Namun Warsi memang sudah meletakkan segala galanya dalam kepasrahannya kepada Yang Maha Agung yang dijumpainya menjelang hari-hari tuanya. Seakan-akan Yang Maha Agung itu telah mengulurkan tangannya yang lembut mengusap dinding hatinya yang gersang sehingga menjadi sejuk dingin. Karena itu, maka Warsi itu telah berjalan dengan tetap menyusuri jalan tanah perdikan yang pernah diperebutkannya. Tetapi seandainya seseorang yang pernah mengenalnya saat-saat ia tinggal di tanah perdikan itu, bertemu dengan Warsi saat itu, maka orang itu tentu tidak akan dapat mengenalnya lagi. Dahulu Warsi adalah seorang yang cantik, yang memasuki tanah perdikan Sembojan sebagai seorang penari keliling yang mampu merebut hati anak kepala tanah perdikan yang seharusnya dapat mewarisi kedudukan itu, maka kini Warsi adalah seorang tua yang sederhana dalam pakaian seorang petani kebanyakan, berjalan menyusuri jalan-jalan berdebu. Warsi sendiri memang berusaha untuk melupakan semua itu. Demikianlah, maka ketika malam mulai turun, ketiga orang itu telah mendekati padukuhan induk tanah perdikan. Sembojan Melebih padukuhan-padukuhan yang lain, maka padukuhan induk itu pun nampak terlalu sibuk. Meskipun pititu gerbang padukuhan telah dihiasi dengan janur kuning, tetapi orang-orang masih sibuk membenahinya. Beberapa rontek dan umbul-lumbu masih nampak diperbaiki letaknya, ditambah dipindah. Sementara oncor pun telah menyala pula di mana-mana. Sambi wulung dan jati wulung pun ikut menjadi sibuk mengatur hiasan di sepanjang jalan padukuhan. Sedangkan gandar yang sudah berada di tanah perdikan itu telah ikut menghias air rumah kepala tanah perdikan yang akan menjadi tempat duisuda. Risang sendiri bersama ibu, kakek serta neneknya ikut mengatur segala sesuatunya di halaman rumah itu, terutama pendapat tempat duisuda akan berlangsung. Dalam pada itu, kasada, ibu dan bibinya pun telah sampai kergol padukuhan induk. Orang-orang yang sedang sibuk bekerja telah memberi jalan kepada mereka. Ketiga orang yang lewat itu memang tidak menarik perhatian. Seperti orang-orang lewat yang lain, yang datang dari satu padukuhan pergi ke padukuhan yang lain. Atau orang yang kebetulan menempuh perjalanan jauh, melewati padukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Namun Sambi wulung dan jati wulung yang kebetulan juga berada di regol padukuhan induk serta ikut mengatur tarut di pintu gebang, terkejut melihat ketiga orang itu. Meskipun gelapnya senja menjadi semakin hitam, namun di bawah cahaya oncor di regol maka Sambi wulung dan jati wulung segera mengenali kasada yang menuntun kudanya memasuki padukuhan induk tanah perdikan Sembojan. Kasada, desis Sambi wulung. Kasada tersenyum ketika ia melihat Sambi wulung dan jati wulung berada di antara orang-orang yang sedang sibuk itu. Ternyata kalian menjadi sangat sibuk, desis Kasada. Marilah, Sambi wulung mempersilahkan, ternyata kau benar-benar datang. Aku datang bersama ibu dan bibiku, sahut Kasada. Sambi wulung dan jati wulung mengangguk hormat. Dengan nada rendah Sambi wulung berkata, kami mengucapkan selamat datang kepadanya berdua. Terima kasih Kisanak, jawab ibu Kasada, kami memerlukan datang untuk menghadiri wisuda Angger Risang. Kedatangan Nyai agaknya memang telah ditunggu oleh Risang dan ibunya. Sebuah desir lembut menyentuh dasar jantung ibu Kasada, bahkan juga Kasada. Namun warsi itu masih saja tersenyum sambil menjawab, aku mengucapkan terima kasih. Biarlah jati wulung mengantarnya ke rumah Risang yang juga sedang dipajang, berkata Sambi wulung kemudian. Terima kasih Kisanak, jawab ibu Kasada. Jati wulunglah yang kemudian mengantar Kasada, ibu dan bibinya menuju ke rumah kepala tanah Perdikan Sembojan yang sedang dihiasi dengan berbagai macam hiasan termasuk janur kuning. Ketika mereka bertiga mengikuti jati wulung memasuki halaman rumah yang sedang dihiasi dengan berbagai macam hiasan itu, tidak banyak mendapat perhatian. Jati wulunglah yang kemudian naik ke pendapa mendapatkan Risang yang sedang sibuk mengatur orang-orang yang sedang bekerja. Sambil menggamit Risang, jati wulung berkata, mereka telah datang. Mereka siapa bertanya Risang? Angger Kasada bersama ibu dan bibinya, jawab jati wulung. Oh, di mana mereka? Bertanya Risang. Mereka masih berada di halaman, jawab jati wulung. Dengan tergesa-gesa Risang pun kemudian turun ke halaman. Dengan akrab pula Risang menerima kedatangan Kasada, ibu dan bibinya. Marilah bibi, marilah naik ke pendapa, Risang menipersilahkan, marilah Kasada. Ketiga orang itu memang termangu-mangu sejenak. Sementara Risang berkata kepada jati wulung, tolong paman. Berikan kuda itu kepada anak-anak. Jati wulung pun kemudian menerima kuda yang dituntun oleh Kasada dan menambatkannya di halaman. Sementara, itu Kasada bersama ibu dan bibinya telah dibawa oleh Risang naik ke pendapa yang sedang dihiasi itu. Orang-orang yang sedang bekerja menghiasi pendapa itu memang menyebab. Tetapi mereka tidak mengenal kedua orang perempuan yang diterima dengan hormat oleh Risang itu. Seorang yang umurnya telah setengah abad yang ikut menghiasi pendapa itu sempat memperhatikan warsi. Kepada seorang anak muda yang sibuk di sampingnya ia berdesis, Aku pernah melihat perempuan itu. Siapa bertani anak muda itu? Tetapi aku lupa, di mana aku pernah melihatnya atau barangkali hanya mirip saja, jawab orang tua itu. Anak muda yang sibuk di sebelahnya itu mengerutkan dahinya. Ia ikut memandangi perempuan yang disebut itu. Tetapi ia sama sekali tidak mengenalinya. Dalam pada itu, Risang pun telah berlari-lari masuk ke ruang dalam untuk mencari ibunya. Dengan sedikit gugup ia berkata kepada ibunya, Ibu, Kasada telah datang. Ia datang bersama ibu dan bibinya. Wajah Nyi Wiradana memang menegang. Bagaimanapun juga luka di jantungnya masih membekas. Untuk beberapa saat ia berdiri membeku. Risang termangu-mangu sejenak. Namun sekali lagi ia mempersilahkan ibunya, Ibu, silahkan ibu menerima kedatangan mereka. Kemudian mereka akan diantar ke rumah yang telah disediakan bagi peristirahatan mereka. Namun ibunya masih saja merenung. Wajahnya justru tampak menegang. Di luar sadarnya telah terkilas, bagaimana serigala betina membawanya ke tempat yang sepi justru saat ia mengandung. Kemudian, hampir saja jantungnya ditembus oleh hujung pisau belati yang tajam. Namun selagi isuari itu termangu-mangu, maka neneknya, Yaisoka telah menepuk bahunya sambil berkata lembut, jemputlah tamumu di pendapa isuari. Ia datang atas undanganmu untuk menghadiri wisuda anakmu Risang, yang akan menjadi kepala tanah perdikan Sembojan. Isuari itu pun menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ia ingin mengendapkan segala macam gejolak di dalam hatinya. Namun bersama neneknya, isuari pun kemudian telah melangkah ke pintu peringgitan untuk selanjutnya keluar dari ruang dalam. Demikian isuari turun ke peringgitan dari ruang dalam, maka langkah isuari pun tertegun. Yang dilihatnya berdiri di pendapa bersama kasada adalah seorang perempuan yang nampaknya sudah tua dalam pakaian seorang petani biasa. Jauh sekali dari gambarannya tentang Warsi, seorang perempuan cantik yang pernah merebut suaminya sehingga suaminya sampai hati untuk berusaha membunuhnya justru saat ia mengandung. Perempuan yang memasuki tanah perdikan itu sebagai seorang penari keliling yang merias wajahnya dengan agak berlebihan. Sejenak isuari berdiri termangu-mangu. Sementara itu, jantung Warsi pun rasa-rasanya berdetak semakin cepat. Namun secara jiwani, ternyata Warsi lebih siap menghadapi pertemuan itu. Karena itu, maka ialah yang melangkah mendekati isuari dan berhenti dua langkah di hadapannya. Kasada dan Risang menjadi berdebar-debar. Bahkan orang-orang yang ada di pendapa itu pun menjadi diam. Jati Wulung menahan nafasnya untuk beberapa saat. Yang tidak diduga ternyata telah terjadi. Juga Kasada tidak menduga, bahwa tiba-tiba saja ibunya telah berlutut di hadapan isuari yang berdiri bagaikan membeku. Apakah aku masih pantas untuk menginjakan kakiku di pendapa rumah ini desis Warsi? Ternyata suaranya bergetar sebagaimana getar jantungnya yang semakin cepat. Semua orang di pendapa itu sejenak ikut membeku. Isuari pun menjadi bingung sesaat melihat Warsi berjongkok di hadapannya. Apalagi Warsi itu pun kemudian berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku datang untuk menyatakan segala penyesalan atas tingkah lakuku. Aku datang untuk mohon daampuni. Warsi adalah seorang perempuan yang sebelumnya mempunyai hati sekeras batu. Watak yang kasar sebagaimana darah kalamerta yang mengalir di dalam diri dan ilmunya. Namun ketika Warsi berjongkok di hadapan Isuari itu, terdengar perempuan yang garang itu terisak. Ternyata betapapun tegarnya hati Isuari sebagai seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang telah menempa diri dalam kehidupan yang keras dan berat. Namun hatinya pun dapat menjadi luluh seperti malam. Justru karena ia mendengar Warsi yang pernah dihadapinya di perang tanding sampai dua kali itu terisak, maka matanya pun telah menjadi basah. Isuari itu pun kemudian menunduk sambil menarik lengan Warsi. Rasa-rasanya ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi kerongkongannya terasa tersumbat. Warsi pun kemudian berdiri sambil menunduk. Tetapi ia benar-benar tidak dapat menahan tangisnya. Namun Warsi itu pun terkejut ketika tiba-tiba saja Isuari itu memeluknya. Keduanya pun kemudian berpelukan. Tangis mereka adalah tangis yang tulus. Pendapat itu pun sesaat dicengkam oleh keharuan. Nyai Soka yang pernah menyaksikan keduanya bertemu di arna perang tanding menarik nafas dalam-dalam. Permusuhan yang sudah berlangsung berpuluh tahun itu pun telah diakhiri. Demikianlah, maka Nyai Soka lah yang kemudian mengajak mereka untuk masuk ke ruang dalam. Katanya, biarlah orang-orang menyiapkan pendapat ini. Kita akan duduk di ruang dalam. Beberapa saat kemudian, Kasada, ibu dan bibinya pun telah dipersilahkan masuk ke ruang dalam. Risang, Isuari dan Nyai Soka pun telah menemui mereka. Pertemuan yang mempunyai kesan tersendiri itu kemudian berlangsung dengan akrab. Sisa-sisa permusuhan yang ada telah larut dihanyutkan oleh kebesaran jiwa mereka masing-masing. Setelah dihidangkan minuman dan makanan, maka Risang pun telah mempersilahkan Kasada, ibu dan bibinya untuk beristirahat di rumah yang memang telah disediakan. Kami mohon maaf bahwa rumah ini tidak dapat menampung. Semua tamu yang menginap terpaksa kami titipkan di rumah tetangga-tetangga terdekat, berkata Risang. Kami mengerti, jawab Kasada, kami sama sekali tidak merasa keberatan. Risang sendirilah yang mengantar Kasada, ibu dan bibinya ke penginapan yang hanya berjarak beberapa patok saja dari rumah itu. Sementara Kasada menuntun kodanya yang membawa beban pakaian ibu dan bibinya. Setelah mapan dan diserahkan kepada pemilik rumah itu, Risang pun telah minta diri untuk meneruskan pekerjaannya. Katanya, baru besok kirangga kalau kapraja akan datang. Mungkin masih harus ada beberapa perubahan dari persiapan yang kami lakukan sampai hari ini. Sepeninggal Risang, maka Kasada pun telah mempersilahkan ibu dan bibinya beristirahat setelah mandi dan berbenah diri. Aku akan pergi ke rumah Risa NG, berkata Kasada kemudian, mungkin aku dapat membantu kesibukannya. Apakah kau tidak lelah bertanya ibunya? Tidak, jawab Kasada, minuman hangat telah membuatku segar kembali. Kasada, pesan ibunya dengan nada dalam, berbuatlah sebaik-baiknya. Ternyata Iswari adalah seorang perempuan yang berjiwa besar. Ya ibu, jawab Kasada, sejak aku bertemu dengan ibu Iswari, aku telah merasakan kebesaran jiwanya. Sokurlah jika kau juga menangkapnya dengan penglihatan macu hatimu. Bersokurlah kau bahwa kita masih sempat menghirup udara tanah perdikan ini dengan leluasa seperti ini, desis ibunya. Demikianlah, maka Kasada pun telah meninggalkan ibu dan babynya, kembali ke rumah Risang untuk ikut membantu kesibukannya. Setidak-tidaknya ia ikut melihat apa yang sedang dilakukan di pendapat rumah itu. Pengah malam baru pekerjaan itu selesai. Kasada ikut bersama dengan orang-orang yang sibuk bekerja di pendapat itu makan malam sebelum orang-orang itu pulang. Besok pagi kami mengharap kalian datang lagi, berkata Risang, mungkin masih ada yang harus dibenahi setelah kirangga kalau kapraja datang. Sementara itu Kasada masih tinggal beberapa saat di pendapat yang sedang dihias itu. Ia masih sempat berbincang dengan Risang dan ibunya. Namun Risang pun kemudian mempersilahkan Kasada untuk beristirahat, karena Risang sendiri juga akan beristirahat. Namun dalam pada itu, Yaisoka masih sempat berkata kepada Iswari dan Risang, ternyata warsi seorang perempuan yang berjiwa besar. Bagaimanapun juga ia telah datang memenuhi undangan kalian. Sekaligus mengakui segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Dengan demikian aku yakin, bahwa sikapnya jujur. Ia tidak sekedar berpura-pura. Nampaknya memang demikian, nek, jawab Iswari, karena itu, maka aku pun menerimanya dengan terbuka. Aku memang kagum atas kebesaran jiwa kalian. Juga kebesaran jiwa warsi. Mudah-mudahan untuk selanjutnya tidak akan pernah terjadi persoalan lagi di antara kalian dan warsi. Iswari tidak menjawab. Bahkan wajahnya nampak menunduk. Demikianlah, makanya Isoka pun telah pergi ke biliknya. Sementara Kiai Soka dan Kiai Badera masih mempunyai kesibukan tersendiri. Mereka bukan saja mengamati orang-orang yang bekerja di pendapa, tetapi mereka telah melihat-lihat rumah yang dipersiapkan untuk menjadi penginapan para pemimpin yang akan datang dari pajang serta para tamu yang lain. Di pagi hari berikutnya, padukuhan-padukuhan di Tanah Perdikan nampak semakin hidup. Orang-orang yang lewat di telatah Tanah Perdikan itu pun ikut mengagumi kemeriahan yang nampak di seluruh lingkungan Tanah Perdikan Sembojan. Pada hari itu, sebagaimana dijanjikan oleh para demang, maka kebutuhan bahan-bahan untuk menjamu para tamu telah berdatangan seakan-akan mengalir dengan sendirinya. Dalam pada itu, Ibu Risang tidak hanya sibuk menyiapkan wisuda anaknya dengan segala macam kelengkapannya, tetapi sebagai seorang perempuan, maka Iswari pun telah ikut sibuk pula di dapur. Ia masih harus mengatur apa saja yang harus dipersiapkan oleh perempuan-perempuan yang berdatangan ikut membantu menyiapkan hidangan bagi mereka yang bekerja mempersiapkan dan menghiasi tempat wisuda serta memajang seluruh padukuhan induk. Sementara itu beberapa orang perempuan secara khusus telah ditunjuk untuk menyiapkan hidangan bagi para tamu yang pada hari itu akan berdatangan. Bahkan kirangga kalau kapraja pun akan datang juga hari itu. Warsi dan sepupunya tidak tinggal diam di rumah yang disediakan bagi mereka. Tetapi mereka pun telah ikut pula membantu perempuan yang sibuk bekerja di dapur sebagaimana kebiasaan perempuan. Beberapa orang memang mempertanyakan, siapakah kedua orang perempuan itu? Mereka saling berbisik dan saling bertanya. Namun sebagian besar mereka tidak mengetahuinya. Tentu seorang perempuan cantik semasa mudanya, desis seorang perempuan sebaya dengan ibu kasada itu. Namun akhirnya, tersebarlah kenyataan tentang perempuan itu. Mereka pun saling membicarakannya. Perempuan itu adalah Warsi. Istri muda Ki Wiradana. Namun kesannya pun sudah jauh berbeda. Perempuan yang mereka lihat ikut membantu bekerja di dapur itu sebagai seorang perempuan yang ramah dan lembut. Sama sekali tidak menunjukkan kekasaran dan apalagi kegarangannya di masa mudanya. Perempuan-perempuan yang membantu bekerja di dapur itu pun sempat mengusap dada, bahwa hubungan perempuan itu dengan Iswari nampak akrab dan baik. Bahkan orang-orang itu pun mulai berbicara tentang anak laki-laki Nyi Wiradana yang muda itu. Namanya Puguh. Tetapi ia kini dipanggil kasada. Seorang prajurit yang nampaknya berhasil. Masih muda ia telah menjadi lurah prajurit, berkata seseorang yang merasa dirinya paling tahu. Sedangkan perempuan yang lain yang tidak mau kalah menyahut, tetapi wataknya tidak seperti ibunya. Ia seorang anak muda yang baik. Namun yang lain lagi menambahkannya dengan berbisik, seakan-akan ia telah mengatakan satu rahasia yang tidak boleh didengar orang lain, tetapi ibunya juga sudah berubah sama sekali. Ia sekarang menjadi perempuan yang baik. Perempuan-perempuan yang berbincang itu hampir bersamaan telah berpaling kepada Warsi. Namun cepat-cepat mereka menghindarkan pandangan matanya ketika Warsi tiba-tiba saja berpaling meskipun ia tidak sadar bahwa beberapa orang telah berbincang tentang dirinya. Tetapi seandainya hal itu didengar oleh Warsi sekalipun, perempuan itu tidak akan marah. Tidak pula akan menanggapi. Ia menganggap bahwa hal seperti itu adalah wajar. Perempuan-perempuan yang berkumpul di dapur itu akan membicarakannya. Tetapi ia sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk tetap tabah. Orang-orang yang membicarakannya pun telah berbicara pula tentang hubungan yang akrab antara Iswari dan Warsi, seakan-akan di antara mereka tidak pernah terjadi sesuatu. Menjelang tengah hari, maka orang-orang Tanah Perdikan itu menjadi sibuk. Kirangga Kaloka Praja dengan beberapa orang pejabat yang lain telah datang. Mereka adalah orang-orang yang mendapat tugas untuk mempersiapkan semua kelengkapan agar Wisuda dapat berlangsung dengan lancar. Nyewi Radana dan Risang telah menyambut langsung kedatangan Kirangga Kaloka Praja. Setelah mengucapkan selamat datang, maka para tamu itu pun dipersilahkan untuk naik ke pendapa yang telah siap dipajang. Demikianlah, setelah para tamu telah beristirahat sejenak, hidangan pun mulai disuguhkan. Bukan sekedar minum, tetapi juga dihidangkan makan siang. Nanti setelah makan sajalah Kirangga melihat-lihat persiapan yang telah kami lakukan, berkata Iswari mempersilahkan tamunya untuk makan. Ternyata para tamu itu tidak menolak. Mereka pun kemudian setelah makan diantar oleh Risang dan Kasada, sementara Iswari masih sibuk bersiap-siap di ruang dalam. Ia menjadi sangat sibuk justru karena ia berperan ganda. Selain pemangku jabatan kepala tanah Perdikan Semojan yang akan menyerahkan jabatannya kepada Risang yang akan diwisuda, ia pun harus mempersiapkan hidangan dan mengatur persiapan di rumah-rumah yang akan dipergunakan sebagai penginapan. Namun ketika kemudian Kirangga kalau Kapraja mengamati segala persiapan yang telah dikerjakan, maka dengan puas ia berkata, ternyata semuanya telah tertata dengan tertib. Aku tidak perlu mengadakan perubahan-perubahan apapun juga. Aku hanya akan membimbing Risang dan Nyi Wiradana untuk menjalani upacara besok. Sementara itu pendapa rumah ini pun telah memenuhi persyaratan untuk melakukan wisuda. Orang-orang tanah Perdikan Semojan yang telah bekerja keras itu pun merasa puas pula bahwa jerih payah mereka ternyata memenuhi keinginan Kirangga kalau Kapraja. Demikianlah, maka seisi tanah Perdikan itu tinggal menanti. Besok sekitar tengah hari, para utusan dari Pajang akan datang. Sementara itu Kirangga kalau Kapraja pun telah melihat rumah yang akan menjadi penginapan Kitu Menggung Weda Wirajaya yang atas nama Kang Jeng Adipati Pajang akan mewisuda Risang menjadi kepala tanah Perdikan Semojan menggantikan kakeknya yang telah terbunuh. Ki Wiradana yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya ternyata juga telah terbunuh, sehingga kemudian cucunya, Risang akan menggantikan kedudukan kakeknya itu setelah untuk waktu yang terhitung lama, tanah Perdikan Semojan tidak mempunyai seorang kepala tanah Perdikan. Yang ada hanyalah pemengku jabatan kepala tanah Perdikan yang dipegang oleh istri Ki Wiradana yang terbunuh itu. Ternyata tempat yang disediakan bagi Kitu Menggung Weda Wirajaya dan beberapa orang pengiringnya menurut Kirangga kalau Kapraja cukup memadai. Sehingga dengan demikian maka segala sesuatunya telah dianggap mencukupi. Karena itu, maka setelah mengamati segala persiapan, maka Kirangga kalau Kapraja pun telah dipersilahkan untuk beristirahat pula di tempat yang telah disediakan. Sebuah rumah di samping rumah yang akan dipergunakan Kitu Menggung Weda Wirajaya. Namun dalam pada itu, meskipun segala persiapan sudah dianggap memadai, namun Risang masih saja gelisah. Ia belum melihat Kirangga di Payuda datang. Sebenarnya ia tidak terlalu mengharap Kirangga di Payuda itu sendiri. Tetapi bersama Kirangga di Payuda itu akan datang pula Iris. Gadis itu benar-benar diharapkan dapat datang menghadiri wisuda yang akan dilangsungkan esok malam. Tetapi Risang tidak mengatakan kepada siapapun juga. Bahkan tidak pula kepada Kasada meskipun keduanya seakan-akan tidak pernah berpisah selama Kasada berada di Tanah Perdikan. Ternyata bahwa pada hari itu, Kirangga di Payuda dan keluarganya masih belum datang di Tanah Perdikan Sembojan. Karena itu, maka rasa-rasanya bagi Risang masih ada yang kurang meskipun Kirangga kalau Kapraja telah merasa puas dengan segala macam persiapan. Ketika menjelang malam, Kirangga kalau Kapraja dan beberapa orang duduk-duduk di pendapa yang telah dihias rapi. Risang, ibunya dan Kasada menemui mereka untuk mendengarkan beberapa petunjuk tentang upacara wisuda yang akan dilakukan esok lewat Senja sebagaimana direncanakan. Risang dan ibunya mendengarkan petunjuk itu dengan bersungguh-sungguh. Beberapa orang bebahu telah mendapat tugasnya masing-masing. Demikian pula telah diberitahukan tentang beberapa orang pejabat yang akan menyertai Kitu Menggung Wedawi Rajaya dalam upacara itu. Jika di Tanah Perdikan ini ada pertanda jabatan kepala Tanah Perdikan, maka pertanda itu akan dapat dikenakannya esok dalam upacara itu, berkata Kirangga kalau Kapraja. Ada Kirangga, jawab ibu Kasada, sebuah kalung dengan sebuah bandulnya. Barangkali Risang pernah mengatakannya kepada Kirangga. Ya, tetapi itu tidak mutlak harus ada besok. Pertanda itu hanya untuk mengukuhkan saja. Karena pertanda seperti itu kadang justru menjadi hambatan. Jika pertanda itu hilang atau rusak, maka persoalannya akan berkelanjangan. Bahkan pertanda itu akan dapat diperebutkan, seolah-olah siapa yang memiliki pertanda itu adalah orang yang berhak menjadi kepala Tanah Perdikan tanpa diperhitungkan kera pemilikannya. Meskipun seseorang mempunyai pertanda itu, tetapi hasil dari perampokan misalnya, maka sudah tentu bahwa orang itu tidak akan dapat ditetapkan menjadi kepala Tanah Perdikan. Bahkan orang itu harus ditangkap dan dihukum, karena hak atas jabatan kepala Tanah Perdikan tidak tergantung pada pertanda itu, berkata Kirangga kalau Kapraja. Lalu katanya kemudian, tetapi jika seseorang yang memang berhak berdasarkan atas penelitian atas dasar keturunan memiliki pertanda itu, tentu akan lebih baik. Risang dan ibunya mengangguk-angguk. Sementara Kirangga berkata selanjutnya, jika pertanda itu ada, maka sebaiknya besok disiapkan saja. Dalam upacara itu biarlah Kitu Menggung Weda Wirajaya akan mengalungkan pertanda itu. Tetapi harus disiapkan pula seseorang yang akan membawa pertanda itu di atas sebuah nampan yang pada saatnya dibawa naik ke pendapa. Besok aku akan berbicara dengan Kitu Menggung agar acara itu dapat berlangsung dengan lancar. Risang dan ibunya masih saja mengangguk-angguk. Sementara Kirangga berkata pula, urut-urutan waktunya baru akan kami susun setelah besok Kitu Menggung Weda itu datang. Secepatnya urut-urutan upacara itu akan kami serahkan kepada Nyi Wiradana. Terima kasih Kirangga, jawab Iswari, kami hanya dapat menunggu perintah Kirangga karena kami memang belum pernah mengalami sebelumnya. Tidak ada yang rumit. Semuanya akan berlangsung dengan wajar saja, jawab Kirangga Kalo Kapraja. Demikianlah, setelah hal-hal yang penting disampaikan oleh Kirangga Kalo Kapraja, maka pembicaraan selanjutnya adalah sekedar pengisi waktu menjelang makan malam yang kemudian disuguhkan kepada mereka yang berada di pendapa itu. Namun ternyata Risang masih saja merasa gelisah. Apalagi ketika malam menjadi semakin kelam. Kirangga di Payuda masih belum tampak hadir di Tanah Perdikan. Mudah-mudahan besok Kirangga datang, berkata Risang di dalam hatinya. Dengan demikian maka malam itu ternyata harus dilalui oleh Risang dengan hati yang gelisah. Berbeda dengan para pemimpin di Tanah Perdikan itu yang lain serta Kirangga Kalo Kapraja yang merasa bahwa tugas-tugasnya telah selesai. Bahkan Kasada yang tidak mengerti. Kegelisahan di hati Risang pun setiap kali menyatakan bahwa Risang seharusnya beristirahat secukupnya. Besok, kau akan menjadi pusat segala kegiatan ini Risang, berkata Kasada, sekarang, beristirahatlah. Risang memang mengangguk. Tetapi ia tidak segera masuk ke dalam biliknya. Bahkan ia telah mempersilahkan Kasada untuk beristirahat. Rasa-rasanya aku harus menunggui semua yang telah dipersiapkan dengan baik ini Kasada. Beristirahatlah. Sebentar lagi, aku pun akan beristirahat. Aku akan menemui Gandar, Paman Sambi Wulung dan Jati Wulung, agar mereka ganti mengawasi segala galanya yang telah dipersiapkan ini. Kasada memang menganggap bahwa perasaan gelisah pada Risang itu wajar. Bagaimanapun juga besok ia akan menjadi seorang kepala tanah perdikan. Karena itu, ketika malam menjadi semakin larut, Kasada telah minta diri untuk kembali ke tempat yang disediakan baginya dan bagi ibu serta bibinya yang juga sudah kembali lebih dahulu, Setelah pekerjaan di dapur berkurang, meskipun masih ada perempuan yang sibuk untuk mempersiapkan makan di keesokan harinya bagi mereka yang masih akan sibuk membersihkan halaman dan tempat-tempat yang akan dipergunakan upacara. Juga tempat-tempat yang akan dipergunakan oleh para tamu. Ketika tengah malam telah lewat, maka padukuhan induk itu mulai lelap di dalam tidurnya. Meskipun di dapur rumah pemangku jabatan kepala tanah perdikan itu masih nampak sibuk, Namun di halaman, di jalan-jalan dan di rumah-rumah penghuni padukuhan induk itu sudah nampak sepi. Iswari yang masih ikut sibuk di dapur, tidak melihat anaknya melangkah keluar dari halaman rumahnya berjalan menyusuri jalan padukuhan induk. Di luar kehendaknya, maka Risang telah melihat-lihat hiasan di sepanjang jalan. Rentek, umbul-umbul dan kelebek yang dipasang berderet di pinggir jalan sampai ke regol padukuhan induk. Kegelisahannya telah membawa Risang menuju ke pintu regol padukuhan induk yang telah dipajang rapi. Namun Risang itu terkejut ketika ia mendengar suara tertawa di hadapannya. Kemudian ia pun melihat sinar lampu minyak yang memancar menusuk kegelapan menerangi jalan. Risang menarik nafas dalam. Ternyata anak-anak muda yang meronda masih berkelakar di dalam gardu. Rasa-rasanya Risang tidak ingin bertemu dan berbicara dengan mereka. Risang memang ingin sendiri malam itu untuk memanjakan kegelisahannya. Justru karena Kirang Gadi Payuda dan keluarganya masih belum datang. Karena itu ia tidak meneruskan langkahnya. Tetapi Risang itu pun melangkah kembali ke regol halaman rumahnya yang juga diterangi oleh oncor minyak. Namun sekali lagi Risang terkejut. Dilihatnya seseorang berjongkok di pinggir jalan. Orang itu belum dilihatnya ketika ia berjalan menuju ke gardu di ujung jalan padukuhan induk itu. Ketika Risang menjadi semakin dekat, maka orang itu pun bangkit berdiri sehingga Risang pun menjadi lebih berhati-hati. Selamat malam anak muda, berkata orang itu hampir bergumam, sehingga suaranya tidak begitu terdengar. Selamat malam Kisanak, jawab Risang, nampaknya Kisanak bukan orang padukuhan ini. Memang bukan anak muda, jawab orang itu, aku datang untuk mengucapkan selamat. Bukankah besok kau akan diwisuda? Kau akan menjadi seorang kepala tanah perdikan yang masih muda. Namun dengan demikian tanah perdikan ini tentu akan menjadi lebih hidup. Kau tentu mempunyai greget yang lebih tinggi dari seorang perempuan, meskipun aku tahu, ibumu adalah seorang perempuan yang mumpuni. Namun bagaimanapun juga, seorang laki-laki muda seperti kau tentu akan mempunyai gejolak yang lebih panas. Bukankah begitu? Terima kasih Kisanak, jawab Risang dengan hati-hati. Tetapi sayang bahwa aku tidak mendapat undangan. Untuk menghadiri wisuda esok malam, berkata orang itu kemudian. Aku belum pernah mengenal Kisanak, jawab Risang. Orang itu tertawa. Katanya, aku mengerti anak muda. Tentu hanya orang-orang terdekat sajalah yang akan menghadiri wisuda itu besok selain para bebahu tanah perdikan ini dan para pejabat dari Pajang. Kau tentu tidak akan mengundang para pejabat dari Kadipatan Madiun yang belum kau kenal sebelumnya. Apakahkah salah seorang pejabat dari Kadipatan Madiun bertanya Risang? Orang itu tersenyum. Katanya, ya, aku memang salah seorang pejabat dari Kadipatan Madiun. Kedatanganku memang dalam kerangka tugasku untuk melihat apa yang terjadi di tanah perdikan ini, karena berita tentang wisuda ini sudah sampai kepada kami di Madiun. Tetapi tugasku memang sekedar melihat dan kemudian memberikan laporan kepada Kang Jeng Adipati di Madiun. Apakah ada kepentingan Kang Jeng Adipati Madiun bertanya Risang? Orang itu tertawa. Katanya, tanah perdikan Semojan yang terletak di pesisir selatan ini berada dekat dengan Madiun. Maksudku dibandingkan dengan Pajang, maka jarak tanah perdikan ini dengan Madiun terhitung dekat pula. Risang mengangguk-angguk, sementara orang itu berkata selanjutnya, Tetapi kami tidak mempunyai maksud apa-apa. Kami hanya ingin tahu saja. Jika demikian, aku persilahkan kisah nak singgah, berkata Risang kemudian. Terima kasih anak muda. Aku memang sedikit segan karena Kirangga Kaloka Praja telah hadir. Jika aku bertemu dengan Kirangga Kaloka Praja, maka kami tentu akan berbicara panjang lebar merambat ke soal-soal pribadi yang tidak berkeputusan, karena kami memang sudah lama tidak bertemu, orang itu berhenti sebentar. Lalu katanya, salamku saja kepadanya. Tetapi siapakah kisah nak itu bertanya Risang? Sebut saja nama panggilanku masa kecil, rumpon, rumpon, Risang mengulang. Ya, Kirangga lebih mengenal nama itu daripada namaku yang sebenarnya, jawab orang itu. Tetapi siapakah nama kisah nak? Bukankah tidak pantas jika aku memanggil kisah nak dengan sebutan itu bertanya Risang? Orang itu tertawa. Katanya, tidak apa. Panggil saja aku rumpon. Karena aku jauh lebih tua darimu, kau dapat memanggil aku paman. Paman rumpon. Sedangkan aku tidak perlu menanyakan namamu, karena aku sudah mengetahuinya. Risang termangu-mangu sejenak. Namun sekali lagi ia mempersilahkan, marilah paman rumpon. Duduklah. Kita akan dapat berbicara lebih panjang. Terima kasih. Terima kasih, jawab orang itu. Aku sudah mendapat banyak bahan yang dapat aku laporkan kepada Kang Jeng Adipati di Madiun. Seperti yang aku katakan, tidak ada maksud apa-apa selain sekedar ingin mengetahui saja. Bahkan Kang Jeng Adipati tentu akan mengucapkan selamat kepadamu, nger. Karena kepala tanah perdikan Sembojan untuk selanjutnya akan dipegang oleh Angger Risang yang juga bernama Barata. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih paman, jawab Risang meskipun ia masih agak ragu. Namun orang yang menyebut dirinya rumpon itu pun kemudian telah minta diri. Katanya, aku akan kembali ke Madiun, nger. Aku tidak mempunyai sana kadang di sini. Aku mempunyai tempat bagi paman untuk menginap. Risang pun telah menawarkan bantuan kepada orang itu. Tetapi orang itu menjawab, terimakasih. Aku sudah terbiasa melakukan tugas seperti ini. Lewat senja aku sampai di sini, dan sebelum dini aku akan berangkat menempuh perjalanan kembali ke Madiun. Satu perjalanan yang berat, desis Risang. Tidak. Aku hanya menempuh satu perjalanan. Anggerlah yang akan memikul beban yang berat sejak besok. Bukan sekedar melaksanakan tugas. Tetapi Angger juga harus merencanakan dan kemudian menilai pelaksanaannya sebelum Angger merencanakan kerja selanjutnya. Sementara itu Angger harus juga mengawasi selama pelaksanaannya. Tetapi lebih berat dari itu, Angger harus mempertanggungjawabkan hasilnya kepada seluruh rakyat tanah perdikan Sembojan ini. Risang menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk kecil ia menjawab, Ya, itulah tugas yang harus aku pikul kemudian setelah hari wisuda. Tetapi kau akan mampu melaksanakan, Angger, berkata orang itu kemudian. Risang tidak menjawab lagi, sementara orang itu pun segera minta diri untuk kembali ke Madiun. Namun sebelumnya ia berkata, apakah Angger Beluem pernah bertemu dengan seorang di antara kawanku dari Madiun yang pernah datang kemari? Risang mencoba untuk mengingat. Ia pernah bertemu dengan seseorang di bawah bukit. Orang yang juga tidak dikenalnya yang menyaksikan saat ia melepaskan gemuruh di hatinya. Tetapi orang itu berkata, Sudahlah, itu tidak penting. Mungkin pada suatu hari aku akan datang lagi, atau orang lain yang mendapat tugas dari Kang Jeng Adipati di Madiun. Kami akan menerima dengan baik, berkata Risang kemudian. Terima kasih. Bukankah tidak ada buruknya tanah perdikan ini memperluas persahabatan bertanya orang itu? Ya, jawab Risang, semakin banyak sahabat, tentu akan menjadi semakin baik. Demikianlah orang yang menyebut dirinya rumpon itu pun meninggalkan Risang yang termangu-mangu. Dipandanginya orang itu sampai hilang di kegelapan. Meskipun sikap Risang baik terhadap orang itu, tetapi Risang tidak kehilangan kewaspadaan. Orang itu tentu tidak memasuki padukuhan induk lewat regol di kedua ujung jalan di padukuhan induk itu, karena di kedua ujung jalan itu terdapat regol dan gardu para peronda, sehingga para peronda itu tentu akan bertanya kepada orang itu dan membawa orang itu kepadanya. Mungkin orang itu memasuki padukuhan induk lewat lorong-lorong kecil yang tidak diawasi oleh para peronda. Apakah maksudnya sebenarnya Risang tidak dapat menyingkirkan pertanyaan itu dari hatinya? Tetapi Risang tidak bermaksud untuk berbuat kasar terhadapnya. Jika terjadi keributan, maka suasana yang tenang menjelang. Hari wisudanya itu akan terganggu sehingga akan dapat menimbulkan kesan yang kurang baik. Demikianlah, dengan berbagai macam pertanyaan, Risang memasuki halaman rumahnya. Ia memang berniat untuk berbicara dengan kirangga kalau kapraja esok pagi. Namun demikian, malam itu Risang benar-benar menjadi gelisah. Bukan saja karena kehadiran orang yang terasa asing itu, tetapi juga karena kitu menggung dipayu dan masih belum datang. Namun menjelang pagi, akhirnya Risang sempat juga tidur meskipun hanya beberapa saat. Ketika matahari terbit, setelah mandi dan berbenah diri, Risang tidak sempat merenung lagi. Ia sudah mulai sibuk lagi bersama Kasada untuk mengatur penerimaan para tamu yang akan datang di sekitar tengah hari. Gandar, Jati Wulung dan Sambi Wulung pun ikut sibuk pula. Sementara ibu Risang menyiapkan segala kelengkapan termasuk pertanda bagi kepala tanah perdikan Sembojan, nampan dan alasnya yang khusus dibuat dari kain beluru berwarna kuning, maka bibi telah diserahi untuk mengatur segala sesuatunya di dapur. Dengan demikian maka tanah perdikan Sembojan benar-benar telah bersiap. Ketika kemudian Kirangga Kaloka Praja dan beberapa orang pengiringnya yang telah berada di tanah perdikan Sembojan berada di pendapa untuk makan pagi, maka Risang pun telah menyampaikan kepadanya tentang pertemuannya dengan seorang yang mengaku pejabat dari Kadipatan Madiun. Dari Madiun bertanya Kirangga Kaloka Praja. Ya, menurut keterangannya dari Madiun, jawab Risang. Kenapa orang itu tidak mau singgah barang sebentar bertanya Kirangga itu pula? Aku sudah mempersilahkannya. Tetapi orang itu berkeberatan, berkata Risang. Apakah ia menyebut namanya bertanya Kirangga? Ia tidak mau menyebut namanya. Tetapi ia hanya menyebut nama panggilannya. Menurut keterangannya, ia sudah mengenal Kirangga Kaloka Praja dengan baik, jawab Risang. Lalu katanya pula, nama panggilannya Rumpun. Oh, jadi orang itulah yang telah datang, sahut Kirangga, aku telah mengenalnya dengan baik. Orang itu juga mengatakan bahwa ia mengenal Kirangga Kaloka Praja dengan baik. Tetapi kenapa ia tidak mau singgah? Ia tidak mau mengganggu Kirangga. Menurut keterangannya, jika ia singgah juga, maka ia dan Kirangga akan berbicara berkelanjangan. Mungkin orang itu menganggap bahwa dengan demikian Kirangga tidak akan sempat beristirahat. Orang itu memang aneh sejak mudanya, desis Kirangga, ia memang berada di Madiun. Lepas dari persahabatanku dengan orang itu, aku minta kau berhati. Hati terhadapnya. Bukan karena Rumpun seorang yang jahat atau seorang yang licik. Sama sekali tidak. Tetapi justru karena ia bekerja untuk kadipatan Madiun, Kirangga justru termangu-mangu sejenak. Risang tidak segera bertanya. Ia masih menunggu. Nampaknya ada sesuatu yang akan dikatakan oleh Kirangga, namun masih tertahan di bibirnya. Namun tiba-tiba saja Kirangga berkata, bukankah Pajang telah mengirimkan beberapa orang utusan ke Madiun untuk sedikit menguak kabut yang kebuah yang menyaput hubungan antara Madiun dan Mataram? Sudah tentu menyangkut Pajang. Risang mengangguk-angguk. Sementara Kirangga berkata, tanah perdikan ini letaknya memang agak menjorok ke timur, sehingga jaraknya ke Madiun tidak jauh berbeda dengan jaraknya ke Pajang. Karena itu agaknya yang membuat Madiun menaruh perhatian khusus kepada tanah perdikan ini. Risang menarik nafas panjang. Ia pun mengerti bahwa Kitu Menggung Jaya Yuda juga sedang pergi ke Madiun. Baiklah Kirangga, berkata Risang kemudian, jika kemudian datang lagi para petugas dari Madiun sebagaimana dikatakan oleh Rumpon, maka aku akan berhati-hati. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya kemudian, tetapi kau tidak usah berpasangka buruk terhadap Madiun. Perbedaan pendapat sudah tentu dapat saja terjadi. Jangankan antara dua kekuasaan, sedangkan antara dua orang saudara kandung dalam lingkungan yang sempit pun dapat terjadi. Risang pun mengangguk-angguk pula. Sementara Kirangga berkata selanjutnya, Sebenarnya jika aku ingat sebelumnya akan kepentingan Madiun, lebih baik Madiun justru diundang secara resmi. Namun segalanya sudah terlanjur. Seandainya hal itu aku usulkan kepada para pemimpin tertinggi di Pajang, belum tentu mendapat tanggapan yang baik. Risang masih saja mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali, karena ia masih belum mempunyai bahan yang cukup untuk ikut menilai Madiun. Namun yang dapat dilakukannya adalah lebih berhati-hati menghadapi para petugas dari Madiun yang mungkin akan datang di Tanah Perdikan itu kemudian sejalan dengan perkembangan hubungan Mataram dan Pajang dengan Madiun. Namun Kirangga pun kemudian berkata, Baiklah, kita lupakan saja untuk sementara rumpun itu. Tetapi sebagai orang, ia ramah dan baik. Jika ia datang dengan keruk yang agak asing, barangkali karena ia merasa tidak perlu bertemu dengan terlalu banyak orang yang justru akan dapat menghambat tugasnya. Ya kirangga, desis risang kemudian, sikapnya memang cukup baik. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Demikianlah, maka pembicaraan mereka pun segera bergeser kepada rencana pelaksanaan wisuda yang akan diselenggarakan menjelang malam nanti. Tidak ada masalah lagi, berkata Kirangga kalau Kapraja kemudian, segalanya sudah siap. Termasuk pertanda jabaran kepala Tanah Perdikan itu. Karena itu tugas Kirangga kemudian bersama risang adalah tinggal menunggu kedatangan Kitu Menggung Wedawi Rajaya dan para pengirinya. Untuk mengisi waktunya, maka Kirangga kalau Kapraja pun telah diantar oleh risang dan kasada melihat-lihat seisi padukuhan induk yang sudah dirias untuk menyambut hari yang dianggap sangat berarti bagi Tanah Perdikan Sembojan. Namun keresahan hati risang masih saja terasa bergejolak di dadanya. Kirangga di payuda dan keluarganya ternyata belum datang. Demikianlah, maka menjelang tengah hari, seorang yang bertugas menunggu kedatangan para tamu dari pajang telah melihat iring-iringan itu datang. Karena itu, maka dengan tergesa gesa ia pun telah melaporkannya kepada risang yang berada di banjar bersama Kirangga kalau Kapraja dan kasada. Dengan demikian, maka padukuhan induk Tanah Perdikan Sembojan itu pun menjadi sibuk. Risang, kasada dan Kirangga kalau Kapraja dengan tergesa gesa telah kembali ke rumah pemengku jabatan kepala Tanah Perdikan Sembojan. Sementara iswari pun telah menyiapkan segala sesuatunya berkenaan dengan kedatangan Kitu Menggung Wedawi Rajaya. Namun Kirangga kalau Kapraja sempat berkata, jangan bersikap berlebihan. Kitu Menggung justru kurang senang mendapat sambutan yang terlalu besar. Kitu Menggung termasuk orang yang sederhana menurut kedudukannya. Tetapi bukankah Kitu Menggung datangge atas nama Kang Jeng Adipati Pajang bertanya risang? Ya, tetapi demikianlah pribadi Kitu Menggung, jawab Kirangga kalau Kapraja. Risang dan para pemimpin Tanah Perdikan yang menyambutnya memaklumi. Pribadi seseorang memang berbeda-beda. Bahkan ada seseorang yang justru menginginkan sambutan dan penghormatan yang berlebihan. Namun agaknya tidak bagi Kitu Menggung. Namun bagaimanapun juga, sulit bagi para pemimpin di Tanah Perdikan Sembojan untuk mengekang rakyatnya yang ingin menyambut kedatangan Kitu Menggung Wedawi Rajaya yang datang atas nama Kang Jeng Adipati di Pajang. Karena itulah, maka hampir semua orang di Tanah Perdikan Sembojan, bukan saja yang tinggal di Padukuhan Induk, tetapi di setiap Padukuhan yang dilalui oleh iring-iringan itu, telah keluar dari rumahnya dan berdiri berjajar di sepanjang jalan. Kitu Menggung memang seorang yang ramah dan rendah hati. Sambil duduk di atas punggung kudanya Kitu Menggung Weda telah mengangguk membalas hormat yang diberikan oleh Rakyat Tanah Perdikan Sembojan yang menyambut kedatangannya. Dengan demikian maka perjalanan Kitu Menggung Weda itu menjadi lamban. Ia tidak mau mengecewakan orang-orang yang menyambutnya dengan lewat begitu saja. Apalagi dengan kuda yang berlari kencang. Demikianlah, betapapun juga, sambutan atas kedatangan Kitu Menggung Weda itu terasa cukup. Meriah. Meskipun diusahakan tidak terasa berlebihan, namun terasa bahwa rakyat Tanah Perdikan menaruh hormat kepada pemimpinnya. Kitu Menggung Weda itu pun telah diterima oleh pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan Sembojan di pendapat rumahnya, yang telah dipersiapkan untuk melaksanakan wisuda pada menjelang malam mendatang. Namun kesan yang timbul atas Kitu Menggung itu memang terasa sejuk. Wajahnya lembut meskipun pada sorot matanya menunjukkan ketajaman penalarannya. Hubungannya dengan kirangga kalau kapraja pun nampak akrab. Kitu Menggung Weda Wirajaya itu agaknya memang sengaja di dalam kehidupannya sehari-hari tidak mengambil jarak dengan orang-orang di sekitarnya meskipun pangkat dan derajatnya lebih rendah daripadanya. Itulah agaknya yang membuat semua persoalan yang ditanganinya justru melahirkan hasil yang baik. Orang-orang yang mendapat tugas daripadanya tidak merasa takut dan segan untuk membicarakan tugas-tugasnya dengan Kitu Menggung Weda. Bahkan yang kedudukannya dibatasi oleh jarak yang agak jauh. Kesan itulah yang membuat semua persoalan dapat dibicarakan dengan lancar menjelang saat wisuda menjelang malam nanti. Sementara kirangga kalau kapraja yang menjadi jembatan pembicaraan pun dapat membawakannya dengan baik karena ia dapat berbicara dengan akrab pada kedua belah pihak. Ketika kemudian kirangga kalau kapraja melaporkan semua persiapan yang telah dianggapnya baik serta Menawarkan agar Kitu Menggung menilainya kembali, maka Kitu Menggung berkata sambil tersenyum, Jika semuanya sudah dianggap baik oleh kirangga, maka aku pun menganggapnya baik. Bukankah yang penting dalam upacara ini asal aku tidak lupa membawa mulutku untuk menyampaikan ketetapan wisuda kepala tanah perdikan ini? Sedangkan yang lain-lain adalah sekedar kelengkapan yang tidak mutlak. Orang yang hadir dalam penerimaan itu tertawa-tertahan mendengar gurau Kitu Menggung. Namun sikap itu sama sekali tidak mengurangi kewibawaannya. Sikap kebapaan nampak jelas, juga pada kata-kata yang diucapkannya kemudian menanggapi laporan Kitu Menggung kalau kapraja. Demikianlah, beberapa saat kemudian, maka para petugas pun telah menghidangkan berbagai macam suguhan. Minuman hangat, beberapa jenis makanan dan bahkan kemudian makan siang karena matahari memang telah melewati puncak langit. Baru kemudian, setelah beristirahat sejenak sambil membicarakan jalannya upacara, maka Kitu Menggung itu pun telah dipersilahkan beristirahat di tempat yang lelah disediakan. Demikian Kitu Menggung diantar oleh Kak Irangga kalau Kapraja, Risang, Kasada dan beberapa orang yang lain pergi ke tempat peristirahatannya, maka Iswari pun telah menemui kakek dan neneknya di ruang dalam. Kepada mereka Iswari berkata, ternyata Kitu Menggung wedawira jaya tidak sebagaimana aku bayangkan. Ia adalah seorang yang rendah hati, ramah dan gembira dalam usianya yang sudah di pertengahan abad. Tetapi tidak mengurangi kewibawaannya. Sokurlah. Bukankah dengan demikian segala sesuatunya akan dapat berjalan lebih lancar bertanya Kiyai Badra? Ya kek, jawab Iswari, semua pembicaraan dapat dilakukan dengan terbuka. Tidak ada perasaan segan dan apalagi takut untuk menyatakan satu pendapat. Jika demikian, nampaknya segala sesuatunya akan dapat dilaksanakan dengan baik, berkata Kiyai Soka kemudian. Sebenarnya lah bahwa tidak ada masalah lagi yang agaknya dapat mengganggu upacara yang bakal dilakukan menjelang malam. Sehingga dengan demikian maka Iswari menjadi semakin tenang. Sementara itu jalannya upacara pun telah disetujui oleh Kitu Menggung sehingga segala sesuatunya tinggal melaksanakannya saja. Ketika Kitu Menggung Reda sudah berada di tempat peristirahatannya bersama beberapa orang pengiringnya, maka Kirangga kalau Kaprajap pun telah memperingatkan agar Risang juga beristirahat. Setidak-tidaknya untuk mengendapkan perasaannya menjelang saat wisudanya. Aku sudah cukup beristirahat Kirangga, berkata Risang yang telah mulai diganggu lagi oleh kegelisahannya karena Riris masih belum nampak datang dengan atau tidak dengan Kirangga di Payuda. Namun nampaknya Risang pun ingin menyimpan kegelisahannya itu sendiri. Ia masih belum mengatakannya sama sekali kepada siapapun juga, termasuk kepada Kasada. Bahkan kemudian justru Risang lah yang mempersilahkan Kasada untuk beristirahat barang sejenak. Kau sudah terlibat dalam kesibukan yang melelahkan, berkata Risang, karena itu beristirahatlah meskipun hanya sebentar. Nanti kau masih akan ikut membantu menerapkan kelangsungan upacara agar dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Bukankah selama ini aku tidak berbuat apa-apa? Aku hanya duduk ikut menemui para tamu. Berjalan-jalan mengiringi Kirangga kalau Kapraja, kemudian menyongsong kedatangan Kitu Menggung Weda, jawab Kasada. Tetapi bukankah sekarang tidak ada lagian G harus dilakukan sampai menjelang senja? Baru kemudian setelah mandi dan membenahi diri, maka kita akan kembali naik ke pendapa untuk mengikuti upacara itu, berkata Risang kemudian. Kasada tersenyum. Katanya, baiklah. Aku akan beristirahat. Bibi ketuanya juga sebaiknya beristirahat, berkata Risang kemudian, justru Bibi berdua menjadi sangat sibuk di dapur terus-terusan. Kasada tersenyum sambil berkata, tetapi baiklah. Aku akan mempersilahkan ibu dan Bibi untuk beristirahat. Tetapi biasanya orang-orang yang sedang membantu kesibukan peralatan apapun juga, baru akan berhenti jika pekerjaan itu telah selesai atau sebagian besar selesai. Tetapi di dapur bukankah sudah banyak orang yang mengerjakannya desis Risang? Kasada mengangguk-angguk. Katanya, agaknya memang demikian perempuan-perempuan di dapur itu sebaiknya memang bergilir sehingga tidak semua bersama-sama menjadi letih. Ya, padahal bukan hanya nanti malam mereka menjadi sangat sibuk. Besok pagi pun mereka masih sangat sibuk menyiapkan makan pagi bagi para tamu dari Pajang dan mereka yang bekerja membersihkan tempat upacara dan halaman-halaman rumah yang dipergunakan untuk menginap itu. Apalagi jika mereka baru meninggalkan tanah perdikan ini di siang hari, sahut Risang. Dengan demikian maka Kasada pun telah meninggalkan Risang, kembali ke tempat yang disediakan baginya serta ibu dan bibinya, yang ternyata seperti dugaannya masih berada di dapur bersama perempuan-perempuan yang lain. Namun nampaknya Risang telah minta pada bibi yang sibuk di dapur, agar tenaga yang ada itu dapat dibagi seisuai dengan kebutuhan. Sementara itu, Risang sendiri sama sekali tidak dapat beristirahat. Perasaannya masih selalu diusik oleh kegelisahannya karena Kirang Gadi Payuda masih belum datang. Sementara itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisuda itu sudah mulai berlangsung. Kitu Menggung Wledawi Rajaya pun telah datang pula bersama beberapa orang pengiringnya. Ketika matahari menjadi semakin turun, serta beberapa orang laki-laki mulai menyeram halaman rumah sebelum disapu agar tidak berderbu, maka Risang pun seakan-akan menjadi putus asa. Ia tidak dapat menunjukkan kepada Riris bagaimana ia telah diwisuda menjadi kepala tanah perdikan Sembojan. Dengan lesu Risang itu pun kemudian masuk ke ruang dalam langsung ke biliknya. Ia ingin berbaring meskipun hanya sesaat untuk menghilangkan pegal-pegal di punggungnya. Namun Risang sendiri mengerti bahwa ia tidak dapat menghilangkan pegal-pegal di hatinya karena ketidakdatangan Riris. Namun selagi Risang itu seakan-akan menghitung kerangka atap rumahnya, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu biliknya sambil berdesis, Risang. Masih ada tamu yang datang dari pajang. Risang tahu bahwa suara itu adalah suara ibunya. Dengan nada tinggi ia bertanya, siapa ibu? Ternyata Risang tidak menunggu jawaban ibunya. Ia pun segera meloncat turun dari pembaringannya dan lari ke pintu. Sambil membuka pintu maka ia pun berdesis, tentu kirangga dipayuda. Risang memang tidak menunggu ibunya. Ia pun segera berlari ke pintu peringgitan. Demikian ia membuka pintu, maka hatinya yang mengering itu seakan-akan telah disentuh titik-titik air embun. Yang dilihatnya di pendapa adalah kirangga dipayuda disertai oleh nyerangga, jangkung dan riris. Baru kemudian Risang teringat akan ibunya. Karena itu, maka ia pun telah mempersilahkan ibunya untuk menemui kirangga dipayuda dan keluarganya itu. Perasaan seorang ibu ternyata cukup tajam menanggapi sikap anaknya. Ketika Risang memperkenalkan ibunya dengan kirangga dipayuda dan keluarganya, maka tatapan matanya telah tertambat sesaat kepada seorang gadis di antara mereka. Perkenalan mereka pun segera menjadi akrab. Risang telah menyebutkan siapakah kirangga dipayuda, sementara Risang pun telah mengatakan kepada kirangga bahwa untuk waktu yang cukup lama, ibunya pun yang menjadi pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Maaf, kami datang terlambat, berkata kirangga dipayuda kemudian. Tidak, sahut Risang, wisuda baru dilakukan nanti malam. Sebenarnya kami ingin datang kemarin, berkata kirangga, tetapi aku tidak dapat meninggalkan barak. Ketika Kitu Menggung Jaya Yuda datang dari tugasnya, maka ia telah memanggil semua pandega untuk memberikan beberapa penjelasan. Baru kemudian aku diizinkan untuk meninggalkan barak. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan kirangga dan keluarga untuk datang, desis iswari kemudian. Namun kirangga itu pun bertanya, bukankah Kasada sudah berada di sini? Ya, jawab Risang, kemarin lusa ia datang setelah senja. Kirangga mengangguk-angguk. Katanya, untunglah bahwa aku tidak menahan anak itu agar pergi bersamaku. Jika ia pergi bersamaku, maka ia pun akan terlambat. Demikianlah, setelah dihidangkan minuman, makanan dan bahkan makan, maka kirangga di payuda pun telah dipersilahkan untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan. Namun sebelum mereka meninggalkan pendapa, dengan ragu Risang bertanya kepada ibunya, Ibu, apakah ibu telah menunjuk seseorang yang akan membawa nampan berisi pertanda jabatan kepala tanah perdikan? Ibunya mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun menjawab, segala sesuatunya telah siap Risang. Tetapi aku lupa menunjuk seseorang. Namun itu bukan soal yang terlalu sulit. Aku akan segera menyiapkannya. Ibu, tiba-tiba nada suara Risang merendah, bagaimana jika aku minta tolong riris untuk melakukannya? Sudah tentu jika kirangga dan nyirangga tidak berkeberatan. Ibunya termangu-mangu. Diluar sadarnya ia memandang riris yang justru menunduk. Namun ibu Risang itu pun tanggap akan perasaan anaknya. Karena itu, maka ia pun telah memberanikan diri untuk menyampaikan permintaan kepada kirangga dan nyirangga di payuda, kami mohon maaf sebelumnya, kirangga. Sebagaimana permintaan anakku, kami mohon perkenan kirangga dan nyirangga, bahwa anggar riris akan kami minta pertolongannya untuk mempersiapkan pertanda bagi seorang kepala tanah perdikan Sembojan, yang nanti akan dikalungkan oleh Kitu Menggung Wedawira Jaya. Kirangga di payuda menarik nafas panjang. Namun kemudian ia pun berpaling kepada riris, bahkan sambil tersenyum. Katanya, bukankah kau tidak berkeberatan riris? Sebelum riris menjawab, Jangkung berdesis, jika kau berkeberatan, biarlah aku saja. Namun riris pun berdesis, ah, kau. Kirangga di payuda pun kemudian berdesis, Baiklah, Nyi. Agaknya riris tidak berkeberatan untuk melakukannya. Risang menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, ibunya telah mempersilahkannya pula untuk beristirahat meskipun waktunya menjadi semakin sempit. Risanglah yang kemudian mengantar mereka ke tempat yang telah disediakan. Di sepanjang jalan yang hanya beberapa puluh patok itu, Kirangga sempat bertanya tentang Kitu Menggung Wedawira Jaya. Kitu Menggung telah berada di sini, jawab Risang. Sementara itu Jangkung pun bertanya pula, Di mana? Kasada sekarang? Ia berada di tempatnya menginap. Baru saja ia meninggalkan pendapa. Sejak kemarin ia membantu mempersiapkan tempat ini. Sayang, aku datang terlalu lambat, Desis Jangkung. Kami merasa bersyukur bahwa Kirangga sekeluarga. Akhirnya sempat datang, Desis Risang. Demikianlah, setelah Kirangga dan keluarganya berada di tempat yang telah disediakan, Maka Risang pun meninggalkan mereka untuk mempersiapkan diri. Sementara itu matahari telah menjadi semakin rendah. Namun hati Risang tidak lagi terasa gelisah. Bahkan ia merasa beruntung, bahwa Riris telah bersedia untuk membawa pertanda jabaran kepala tanah perdikan dalam upacara yang akan diselenggarakan nanti. Waktu pun merambat setapak demi setapak. Menjelang senja, maka lampu-lampu pun telah dinyalakan, lebih cepat dari biasanya. Bahkan oncor di regol pun telah menyala. Bukan saja di regol halaman rumah yang akan dipakai untuk wisuda, tetapi di regol-regol halaman rumah yang lain. Bahkan di pintu gerbang padukuhan induk. Sehingga ketika gelap mulai turun, maka justru jalan-jalan menjadi terang-benerang. Demikian pula halaman rumah kepala tanah perdikan Sembojan. Sejenak kemudian, maka para tamu pun mulai berdatangan. Pendapat pun mulai terisi. Sementara beberapa orang perempuan yang menjadi tamu khusus dipersilahkan duduk di ruang dalam. Demikian pula nyirangga di payuda yang ditemui oleh Nyai Soka, beberapa orang istri bebahu yang ditunjuk oleh Iswari. Namun lernyala ibu Kasada tidak bersedia duduk bersama mereka, ia dan bibi Kasada lebih senang berada di dapur menenggelamkan diri dalam kesibukan. Bukankah dengan demikian aku tidak sempat merenungi diriku sendiri, berkata ibu Kasada itu kepada sepupunya. Di ruang dalam itu pula riris dipersiapkan, ia menggunakan pakaian yang paling baik yang dibawanya. Di sebelahnya telah disiapkan sebuah nampan yang dialasi dengan bludrow berwarna kuning keemasan. Di atasnya terletak sebuah kalung yang lebih besar dari kalung kebanyakan. Terbuat dari emas dengan bandul dari emas pula dan bertatahkan lukisan kepala seekor burung yang garang. Risang sendiri duduk di depan pintu peringgitan bersama ibunya dan kedua orang kakeknya, Kiai Soka dan Kiai Badra. Di sebelahnya yang lain, duduk kirangga kalau kapraja yang telah hadir pula. Kasada terkejut ketika ia melihat kirangga di payuda dan jangkung telah ada di antara para tamu. Ia pun segera beringsut dan duduk di sebelahnya. Kirangga pun beringsut pula. Sambil tersenyum ia berkata, aku datang terlambat. Kitu menggung jaya yuda yang datang dari Madiun telah memanggil para pandega untuk berbincang. Kasada mengangguk-angguk. Sementara jangkung berkata, kau sempat membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Aku tidak. Kasada tersenyum. Katanya, tetapi bukankah karena kirangga sedang dalam tugas yang penting. Sebenarnya aku dapat berangkat lebih dahulu, desis jangkung yang nampak kecewa atas kelambatannya. Tetapi Kasada menjawab, kau tidak usah menyesali dirimu sendiri. Semuanya sudah terjadi. Bukankah kau juga datang tidak terlambat? Ya, aku memang tidak terlambat, desis jangkung. Apakah kau sudah bertemu dengan Risang bertanya Kasada dengan nada rendah? Risang bertanya jangkung. Maksudku Barata, jawab Kasada. Sudah. Ketika kami datang, kami sudah ditemuinya. Ibunya memang memanggilnya Risang. Agaknya di sini ia lebih dikenal dengan nama itu daripada Barata, berkata jangkung kemudian. Kau hanya berdua saja bertanya Kasada, apakah nyerangga tidak jadi berangkat? Aku datang bersama ibu dan Riris, jawab jangkung. Jantung Kasada berdasir lembut. Jika demikian ibu. Jangkung tentu ada di dalam bersama Riris. Mungkin mereka duduk bersama ibu dan bibinya. Namun Kasada tidak tahu, di mana ibu dan bibinya duduk. Ketika ia berangkat dari tempat yang disediakan baginya, ibu dan bibinya sudah mendahuluinya. Tetapi agaknya ibu dan bibi lebih senang berada di dapur, berkata Kasada di dalam hatinya. Demikianlah, sejenak kemudian, ketika malam menjadi gelap, Kitu Menggung Waledawi Rajaya telah datang pula bersama beberapa orang pengiringnya. Para tamu pun beringsut dan menempatkan diri, sementara Kitu Menggung Waledawi Rajaya pun dipersilahkan untuk duduk di muka pintu peringgitan yang tertutup. Suasana pendapar rumah kepala tanah perdikan semejan itu memang menjadi ceria. Wajah risang pun nampak cerah di bawah cahaya lampu minyak yang kekuning-kuningan. Demikian pula isuari yang nampak lebih muda dari umurnya yang sebenarnya. Setelah Kitu Menggung Waledawi Rajaya duduk sejenak, maka kirangga kalau Kapraja yang mengantar upacara wisuda itu pun mulai membuka pertemuan. Para tamu mendengarkannya dengan bersungguh-sungguh. Kata demi kata yang diucapkan oleh kirangga kalau Kapraja. Kasada pun mendengarkan penjelasan kirangga tentang upacara wisuda itu. Sedikit urayan tentang riwayat tanah perdikan itu, serta surat kekancingan yang menetapkan tanah perdikan Sembojan sebagai tanah perdikan yang sah. Kasada menjadi berdebar-debar ketika disebut oleh kirangga kalau Kapraja bahwa Ki Wiradana, yang tidak sempat diwisuda menjadi kepala tanah perdikan Sembojan, meninggal dengan meninggalkan dua orang anak laki-laki. Namun kirangga ternyata tidak menyebutkan nama kedua orang anak laki-laki itu. Yang dikatakannya kemudian adalah, yang sekarang akan diwisuda adalah anak tertua dari Ki Wiradana itu. Risang Demikianlah, maka upacara wisuda itu pun segera dimulai. Ki Tumenggung Wledawirajaya telah minta salah seorang pembantunya untuk membacakan surat kekancingan penetapan Risang, anak laki-laki tertua Ki Wiradana untuk menjadi kepala tanah perdikan di Sembojan. Ki Tumenggung itu pun kemudian telah mengucapkan sesorahnya berkenaan dengan surat kekancingan itu. Kemudian sesorahnya di akhirnya dengan mempersilahkan Risang untuk maju dan duduk di hadapannya bersama ibunya, yang selama itu menjadi pemangku jabatan kepala tanah perdikan yang kosong. Atas Nama Kangjeng Adipati yang memerintah di Pajang, maka Risang, anak laki-laki tertua Ki Wiradana, tanpa mengkesampingkan hak atas anak yang termuda, di bawah perlindungan yang maha agung terhadap segala mara bahaya, ditetapkan menjadi kepala tanah perdikan Sembojan dengan segala wewenangnya, haknya dan kewajibannya. Susana di pendapat itu pun terasa hening. Seakan-akan angin pun telah berhenti berhembus. Dedaunan menjadi diam tanpa terusik seakan-akan ikut mendengarkan sesorah yang diakhiri dengan wisuda atas Risang menjadi kepala tanah perdikan Sembojan. Demikian sesorah itu selesai, maka kirangga kalau Kapraja pun mempersilahkan Kitu Menggung Wedawi Rajaya mengenakan sebuah kalung pertanda jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Suasana pun menjadi semakin hening. Pintu peringgitan di belakang tempat duduk Kitu Menggung itu terbuka dari dalam. Kemudian muncul seorang gadis yang berjalan sambil berjongkok membawa sebuah nampan yang beralaskan kain beluru berwarna kuning keemasan. Gadis itu adalah Riris. Semua orang memandang dengan kagum. Gadis yang dirias dan berpakaian serasi dengan warna kulitnya itu. Nampak sangat cantik. Cahaya lampu minyak membuat kulit gadis itu menjadi kuning langsat. Matanya yang icudup sedikit menunduk membuatnya nampak agung dalam bayangan warna kuning keemasan dari alas nampan yang dibawanya. Di dalam nampan itu terletak pertanda jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Namun dalam pada itu, jantung kasada yang duduk di dekat kirangga di payuda dan jangkung itu telah terguncang. Ia sudah tahu kalau Riris ada di dalam sebagaimana dikatakan oleh kirangga dan jangkung. Namun ia lidah mengira bahwa Riris akan ikut melayani Kitu Menggung Wedawi Rajaya dalam rangkaian upacara itu. Justru membawa pertanda jabaran kepala tanah perdikan Sembojan. Apalagi malam itu Riris yang berhias dan berpakaian sangat serasi itu nampak sangat cantik. Dada kasada bergelora melihat Riris duduk mendekat Risang yang sedang dewi sudah itu. Kemudian Kitu Menggung Wedawi bergeser dari tempatnya mengambil kalung emas pertanda jabatan kepala tanah perdikan di nampan yang dibawa oleh Riris dan mengalungkannya di leher Risang. Rasa-rasanya dada kasada akan meledak. Keringat dingin telah mengalir di seluruh tubuhnya, sehingga bajunya menjadi basah. Dikeningnya keringat itu mengalir menitik satu-satu. Tetapi betapa hatinya bergejolak, namun kasada masih tetap bertahan duduk di tempatnya. Meskipun tikar tempat ia duduk itu bagaikan menjadi bara, kasada tetap tidak beringsut. Dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk tetap mengendalikan penalarannya. Apalagi saat itu adalah salah satu peristiwa puncak dalam perjalanan hidup Risang dan kehidupan tanah perdikan Sembojan. Namun untuk selanjutnya wisuda itu sendiri sudah tidak lagi menjadi perhatiannya, justru karena ia harus mengerahkan ketahanan jiwanya untuk mengatasi gejolak yang mengguncang-guncang jantungnya. Sementara itu, upacara itu pun masih berlangsung. Tetapi setelah upacara pengalungan pertanda jabatan kepala tanah perdikan itu, rasa-rasanya memang tidak ada lagi hal-hal yang penting. Sedikit sesorah Nyi Wiradana sebagai pemengku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Kemudian ucapan kesediaan dan janji Risang sebagai kepala tanah perdikan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian upacara itu sendiri telah selesai. Yang tinggal kemudian adalah acara makan bersama. Satu-satu suguhan telah dihidangkan. Sementara itu Kasada masih saja harus selalu mengusap keringat dinginnya. Sekali-sekali terdengar ia berdesah, seakan-akan ingin melepaskan himpitan pada perasannya. Dengan tidak sengaja jangkung melihat keadaan Kasada. Beberapa kali Kasada mengusap keringat di keningnya. Bahkan bajunya mulai nampak menjadi masah. Bagaimanapun juga Kasada berusaha, tetapi ia tidak dapat menyembunyikan seluruh kegelisahannya, sehingga jangkung pun bertanya, Kenapa kau Kasada? Apa kau sakit? Kasada terkejut mendapat pertanyaan itu. Dengan serta-merta ia pun menjawab, Tidak. Aku tidak apa-apa. Tetapi kau nampak gelisah sekali. Keringatmu mengembun di kening dan lihat, bajumu menjadi basah, berkata jangkung pula hampir berbisik. Tidak. Aku tidak apa-apa. Sudah terbiasa bagiku keringat mengalir seperti diperas dari tubuh, jawab Kasada perlahan. Lalu katanya pula, minuman hangat membuat peluhku semakin banyak. Tetapi itu tidak apa-apa. Jangkung mengangguk kecil. Tetapi ia pun merasa bahwa keringatnya juga mengalir. Tetapi tidak sebanyak keringat di tubuh Kasada. Acara makan bersama itu pun berlangsung tidak terlalu lama. Ketika acara itu selesai, maka Kitu menggung wedawira jaya pun merasa bahwa pertemuan itu sudah cukup. Tugasnya telah diselesaikannya dengan baik. Karena itu, maka Kitu menggung pun akan segera meninggalkan tempat upacara kembali ke tempat yang disediakan baginya. Kesempatan itu sekaligus dipergunakan oleh Kiu menggung untuk minta diri. Katanya, sayang, aku besok harus kembali ke pajang, sehingga aku tidak sempat melihat acara-acara keramaian yang akan diselenggarakan mulai besok di Tanah Perdikan ini. Karena itu, maka biarlah aku mengucapkan selamat atas kegembiraan rakyat Tanah Perdikan ini menyambut kehadiran kepala Tanah Perdikan ini. Besok aku minta diri. Beberapa orang pun kemudian mengiringi Kitu menggung meninggalkan pendapar rumah Risang. Tetapi Tumenggung justru mencegah Risang yang akan mengiringinya pula. Katanya, kau menjadi pusat segala kesibukan sekarang. Biarlah kau tidak usah meninggalkan pendapar ini. Risang memang menjadi agak bimbang. Namun kemudian Kirangga Dipayudalah yang berbisik kepadanya, biarlah aku mewakilimu. Terima kasih Kirangga, jawab Risang. Namun ternyata Kasada juga berbisik, aku juga dapat ikut mengantar Kitu menggung. Barangkali aku juga dapat mewakilimu. Terima kasih, Desi Seri Sang itu pula tanpa mengerti gejolak perasaan Kasada. Kasada memang ingin sedikit melepas simpitan perasaannya. Dengan meninggalkan pendapar itu, maka dadanya memang terasa agak lapang. Ia sempat menghirup udara malam yang segar sepanjang langkahnya dalam iring-iringan mengantar Kitu menggung weda sampai ke tempat yang dipersiapkan baginya. Oleh Kirangga Kalau Kapraja dan Kirangga Dipayuda yang memang sudah mengenal Kitu menggung dengan baik, Kasada pun telah diperkenalkan kepada Kitu menggung. Kau masih begitu muda sudah diangkat menjadi lurah prajurit bertanya Kitu menggung. Satu anugerah Kitu menggung, jawab Kasada sambil mengangguk hormat. Bagus. Mudah-mudahan kau akan segera mendapat kesempatan yang lebih baik, berkata Kitu menggung. Sambil tersenyum. Namun kemudian ia menjawab, siapakah pimpinan kesatuanmu? Kitu menggung Jaya Yuda, jawab Kasada. Oh, Kitu menggung Wareda itu mengangguk-angguk. Katanya, seorang tumenggung yang baik. Kemudian dia di bawah pandegak Kirangga Dipayuda, berkata Kasada kemudian. Oh, Kitu menggung Wareda mengangguk-angguk pula, juga seorang pandegaya NG baik. Sayang, umurnya sudah mengejarnya terus, sehingga kesempatannya menjadi terbatas. Orang-orang yang mendengar gurau Kitu menggung Wareda itu tertawa. Kirangga Dipayuda sendiri berkata sambil tertawa, Siapa tahu bahwa pada suatu saat aku akan menaj di muda kembali. Sehingga aku akan mendapat kesempatan lagi. Kesempatan apa berkata Kitu menggung Wareda. Sekali lagi orang-orang yang masih berkerungun di sekitar. Kitu menggung Wareda itu tertawa. Namun Kitu menggung itu pun kemudian berkata, Sudahlah, aku akan beristirahat. Besok pagi-pagi aku akan kembali ke Pajang. Sebagaimana kalian ketahui, Pajang masih saja diselubungi kabut. Apalagi sekarang Kang Jeng Adipati sedang sakit. Oh, jadi Kang Jeng Adipati sedang sakit justru kirangga kalau Kapraja yang bertanya. Ya, hanya orang-orang terbatas yang mengetahui. Namun sekarang hal itu memang tidak perlu dirahasiakan. Lagi, jawab Kitu menggung, mudah-mudahan dalam satu-dua hari ini Kang Jeng Adipati akan segera sembuh. Demikianlah, ketika Kitu menggung Wareda itu masuk ke ruang dalam rumah yang diperuntukkan baginya sebagai penginapan, maka kirangga Dipayuda, Kasada dan beberapa orang lagi telah kembali ke rumah Risang. Tetapi demikian mereka sampai kergol halaman rumah Risang, maka Kasada telah menjadi gelisah lagi. Sekali lagi ia harus bertahan, agar jantungnya tidak meledak, sehingga dapat menimbulkan suasana yang tidak pantas. Tetapi Kasada justru menjadi sedikit lega, justru karena pendapat itu sudah menjadi lengang. Agaknya sepeninggal Kitu menggung Wareda, maka para tamu pun telah minta diri. Namun demikian, ternyata orang-orang terdekat masih juga berada di pendapat. Bahkan beberapa orang perempuan telah keluar pula dan duduk di pendapat. Kasada menjadi berdebar-debar ketika di antara mereka terdapat nyirangga Dipayuda dan anak gadisnya Riris. Namun di antara mereka tidak terdapat ibu dan bibinya. Ketika Kasada melangkah mendekati pendapat, maka Iswari pun berkata kepadanya, Marilah nger. Ibu dan bibimu tidak mau aku minta duduk bersama kami di sini. Terima kasih ibu, jawab Kasada, biarlah aku menemani ibu dan bibi. Namun Risanglah yang menyahut, biar aku sajalah yang memanggilnya. Aku juga akan pergi ke belakang. Tidak. Jangan, cegah Kasada, aku ingin menemani ibu. Risang tidak dapat memaksanya. Sementara Kirangga Dipayuda dan Kirangga Kalau Kapraja naik ke pendapat, maka Kasada pun telah pergi ke dapur menemui ibu dan bibinya. Ketika Jangkung berbisik untuk mengikutinya, Kasada berkata, Jangan. Kau duduk saja di pendapat. Nanti aku juga kembali ke pendapat. Jangkung termangu-mangu. Namun Risang pun kemudian mempersilahkan naik ke pendapat pula. Sementara itu, Kasada yang pergi ke dapur, mendapatkan ibu dan bibinya sudah duduk di amben panjang bersama beberapa orang perempuan. Nampaknya sudah tidak ada pekerjaan yang dikerjakannya. Sehingga karena itu, maka Kasada pun berkata, Jika ibu dan bibi ingin beristirahat, marilah. Aku antarkan kembali ke penginapan. Tetapi bukankah masih ada tamu di pendapat bertanya ibunya. Nanti aku akan kembali, jawab Kasada. Ibu dan bibinya tidak menolak. Apalagi pekerjaan memang sudah selesai di dapur. Besok pagi-pagi sekali perempuan-perempuan itu harus sudah mulai lagi sibuk mempersiapkan makan pagi para tamu. Mereka pun kemudian telah minta diri. Iswari memang menahannya. Namun ibu dan bibi Kasada menyatakan. Bahwa besok pagi-pagi benar mereka sudah akan berada di dapur lagi. Sementara itu Risang pun bertanya, Kau juga akan kembali ke penginapanmu Kasada? Nanti aku kembali lagi. Sekedar mengantar ibu, jawab Kasada. Risang tersenyum. Bagai-nya memang terdengar aneh, Luhwa ibu dan bibi Kasada masih harus diantarkan. Tanpa Kasada maka keduanya tidak akan ada yang dapat ingganggunya. Sepengetahuan Risang, Perempuan itu adalah perempuan yang berilmu sangat tinggi. Namun dalam pada itu, Sepanjang jalan menuju ke penginapannya terasa oleh ibu dan bibi Kasada perubahan akkap anak muda itu. Ia lebih banyak merenung. Pertanyaan-pertanyaan ibu dan bibinya kadang-kadang mengejutkannya. Apalagi ketika mereka sampai di penginapan. Mereka melihat wajah Kasada yang pucat, Pakaiannya yang basah oleh keringat. Kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kadang-kadang tidak dikendalikan oleh nalarnya yang bugaikan beku. Kau kenapa Kasada bertanya ibunya? Kasada memang menjawab dengan serta merta, Aku tidak apa-apa ibu. Namun kemudian angan-angannya pun telah menerawang. Wajah riris yang cantik nampak melintas di penglihatan batinnya. Bahkan kemudian nampak riris seakan-akan duduk tidak sekedar di dekatnya membawa. Nampan berisi kalung pertanda jabatan kepala tanah perdikan. Namun seakan-akan riris itu duduk di sebelah risang. Ibu, berkata Kasada tiba-tiba, Besok kita akan pulang. Besok? Bukankah besok di sini masih sibuk? Besok malam keramaian baru dimulai. Keramaian itu akan berlangsung sedikitnya tiga hari. Apakah aku harus menunggu di sini sampai tiga hari? Bukankah aku seorang prajurit ibu? Aku mempunyai tugas di barak. Tentu aku tidak dapat bersenang-senang di sini tanpa memikirkan tugas-tugasku di barak. Kasada, potong ibunya, kenapa kau sebenarnya? Bukankah kau merencanakan untuk berada di sini sedikitnya lima hari? Bukankah kau sudah mendapat izin dari senapatimu? Bahkan kirangga di payuda juga ada di sini. Apakah ia memerintahkan agar kau segera kembali? Wajah Kasada memang menegang. Ia tidak segera menjawab. Namun keringatnya mulai mengalir lagi di seluruh tubuhnya. Namun suara ibunya merendah. Sambil mendekati dan memegang kedua bahu anaknya, Warsi itu berkata lembut, Kasada, Bukankah selama ini kau telah mengatakan, bahwa kau dengan ikhlas menyerahkan semua hak atas tanah perdikan ini kepada Risang, saudara tuamu sendiri? Bukankah kau sudah berjanji, bahwa kau tidak akan merasa iri atau dengki atas warisan dan juga sudah tentu kedudukan kepala tanah perdikan Sembojan. Tentu ibu, tentu, suara Kasada justru mengeras. Ia beringsut beberapa langkah dari ibunya sambil berkata, Aku sama sekali tidak merasa iri. Apalagi dengki atas kedudukan Risang sekarang. Terima kasih telah menonton!